hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 43. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi aku hanya sekedar MNI esali bahwa hal ini harus terjadi. Sudahlah, potong aku lemah warah, kita emang-emang sudah menentukan sikap. Kita tidak akan dapat melangkah surut. Apapun yang terjadi. Lalu bagaimanakah dengan pasukan yang berada di padukuhan bertanya Mah Isapukat. Memang sulit untuk menghubungi atau emang-em berikan isyarat, berkata aku lemah warah, tetapi kami berharap jika pertempuran terjadi, mereka sempat mengetahui. Seharusnya mereka selalu emang-emang ngirimkan beberapa orang untuk selalu emang-emang ngawasi keadaan pada pokan ini. Mah Isapukat mengangguk-angguk. Gesisnya, jarak padukuhan itu tidak terlalu jauh. Agaknya mereka akan mengikuti perkembangan yang terjadi di padepokan ini. Jika pertempuran telah terjadi, MAK kita akan dapat melepaskan isyarat dengan panah sendaran, berkata aku lemah warah. Mah Isapukat mengangguk kecil. Lalu katanya, tetapi bagaimanapun juga, kita harus benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan yang bakal datang. Sudah tentu, sahut Aku, apalagi menurut pengetahuanku Aku Sang Ling adalah seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Rasa-rasanya ilmu yang ada di dalam dirinya sulit untuk dicari bandingnya. Demikianlah pada hari itu Aku lemah warah telah em-em persiapkan segala galanya. Ia harus berbuat sesuatu untuk em-em ngurangi dan bahkan melenyapkan setiap kemungkinan, bahwa pasukan Aku Sang Ling akan em memasuki padepokan. Seperti yang sudah terjadi, maka sepasukan Ye Ang sudah ditentukan em-emang akan berada di panggungan seperti yang dikatakan oleh Ma Isa Murti. Mereka sudah em-em persiapkan anak panah dan lembing dalam jumlah yang tidak terhitung. Mereka akan em-em melontarkannya ke arah pasukan Sang Ling yang mendekat. Tetapi sudah tentu seperti yang pernah terjadi juga pasukan Sang Ling yang berada di depan adalah pasukan yang bersenjata pedang dan perisai di tangan kiri. Tetapi itu em-emang harus terjadi. Bersama Aku lemah warah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengelilingi padepokan itu sambil melihat-lihat persiapan Ye Ang dilakukan oleh para penghuni padepokan serta para prajurit lemah warah Ye Ang sudah ada di padepokan itu. Jumlah mereka em-emang kurang em-em ada jika hanya mereka sajalah Ye Ang harus bertempur melawan pasukan Sang Ling Ye Ang kuat. Tetapi Aku yakin bahwa pasukannya yang berada di padepokan akan dapat ikut menentukan akhir dari pertempuran itu. Aku lemah warah dan Mahisa Murti serta Mahisa Pukat setelah menyaksikan persiapan Ye Ang dilakukan oleh para penghuni padepokan itu serta para prajurit lemah warah, em-em rasa bahwa persiapan Ye Ang mereka lakukan itu adalah kemungkinan yang tertinggi. Karena itu ia berharap bahwa mereka akan dapat mengatasi kesulitan sampai saatnya para prajurit di padukuhan itu datang em-em bantu. Menjelang senja Aku telah em-em manggil semua pemimpin kelompok. Baik pimpinan kelompok dari para penghuni padepokan itu maupun pemimpin kelompok dari para prajurit lemah warah. Dengan singkat Aku telah em-em berikan beberapa petunjuk dan pesan. Menurut Aku, tidak seorang pun di antara orang-orang Sang Ling yang akan mendapat kesempatan untuk em-em asuki padepokan. Kita harus bertahan. Berapapun korban di antara mereka akan jatuh, berkata Aku, tanggung jawab tidak terletak pada kita, tetapi pada Aku Sang Ling. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun Mah Isamurtilah Ye Angka emudian berkata, Aku, kita em-emang harus bertahan sejauh dapat kita lakukan. Tetapi sulit bagi kita untuk tetap em-em pertahankan pintu gerbang. Pada saat Kibayut dan M. Pusepada M. Eni Erang padepokan ini, maka dengan kemempuan ilmu mereka, maka mereka telah em-em mecahkan pintu gerbang tanpa dapat dicegah lagi. Aku lemah warah mengangguk-angguka. Katanya, memang sulit untuk mencegahnya. Tetapi kita akan bertahan di depan pintu gerbang, jika pintu gerbang itu dipecahkannya. Kita akan bertahan agar tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam padepokan ini. Apalagi Aku Sang Ling sendiri. Aku akan menahannya agar ia tetap berada di pintu. Baru jika ia sudah kehilangan kemempuan untuk em-em lawan, ia akan aku bawa masuk, atau akulah Ye Ang telah terkapar mati di regol ini. Sehingga biarlah Aku Sang Ling itu masuk ke dalam padepokan ini setelah melangkai mayatku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam agaknya Aku Lemah Warah benar-benar marah menghadapi sikap Aku Sang Ling. Aku Lemah Warah merasa umurnya dan kedudukannya lebih tua dari Aku Sang Ling. Namun agaknya Aku Sang Ling dengan sengaja sudah menandinginya. Sementara Aku Lemah Warah sedang berusaha untuk mencari jalan Ye Ang baik bagi penilesayan yang tuntas, terutama atas kibuyut bapang. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengatakan sesuatu. Mereka tidak ingin MNI inggung perasaan Aku Lemah Warah Ye Ang sedang marah itu. Nah, berkata Aku Lemah Warah itu selanjutnya, kembalilah kepada kelompok kalian masing-masing. Bersiaplah. Besok kira akan bertempur MM pertahankan pada pokan ini. Para pemimpin kelompok itu pun menyadari, apa Ye Ang bergejolak di dada Aku Lemah Warah. Karena itu, MAK mereka pun segera KM balik ke kelompok masing-masing. Mereka pun telah menyampaikan perintah Aku itu KM pada setiap penghuni pada pokan itu dan para prajurit Lemah Warah. Aku benar-benar marah, berkata para pemimpin kelompok itu, karena itu maka sikapnya M menjadi keras. Tetapi marah atau tidak marah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk MM pertahankan pada pokan ini. Para pemimpin kelompok pun telah menguraikan sebagaimana dikatakan oleh Aku, kenapa mereka harus bertahan dengan segenap kemampuan mereka. Para penghuni pada pokan itu rasa-rasanya darahnya menjadi semakin bergelora. Perintah Aku tegas. Mereka harus MM pertahankan pada pokan itu dengan tanpa mengenal surut. Mereka harus bertahan sampai kemungkinan terakhir. Tidak seorang pun dari para prajurit sangling yang boleh masuk tanpa meloncati mayat-mayat penghuni pada pokan itu serta para prajurit Lemah Warah. Dengan demikian, maka para penghuni pada pokan itu serta prajurit Lemah Warah yang ada di pada pokan itu telah benar-benar bersiap lahir dan batin. Namun dalam pada itu, waktu yang tersisa itu masih dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Mereka harus cukup beristirahat agar besok, menghadapi perang yang tidak mengenal surut, tenaga mereka dapat mereka pergunakan sepenuhnya. Hanya mereka yang bertugas sajalah yang masih tetap terbangun dan tetap berada di panggungan untuk ME ngawasi setiap gerak dari mereka yang ME ngepung pada pokan itu. Menjelang dini hari, MAK di dapur dari kedua belah pihak telah mengepul asap. Mereka harus MM persiapkan makan bagi mereka yang akan bertempur setelah fajar. Dalam pada itu, baik Aku Lemah Warah maupun Aku Sang Ling sendiri hanya sempat tidur beberapa saat. Bagaimanapun juga, perasaan mereka selalu emenggelitik sehingga mereka tidak dapat tidur nih enyak dan cukup lama. Menjelang dini, Aku Sang Ling maupun Aku Lemah Warah telah bersiap, sementara pasukannya pun telah bersiap-siap pula. Para pemimpin kelompok tengah ME ngatur kelompok masing-masing. Pasukan Sang Ling pun telah menyusun barisan untuk ME memasuki pada pokan itu yang disangkanya tidak akan terlalu sulit. Pasukan Sang Ling akan menggempur pada pokan itu dari segala arah. Yang dari depan harus ME mecahkan pintu gerbang. Bahkan Aku pun berkata, Aku sendiri akan menggempur pintu gerbang itu. Tidak ada yang dapat menghalangi Aku untuk ME memasuki pada pokan itu. Aku tidak akan berbuat banyak. Aku hanya akan ME ngambil kibuyut bapang. Tetapi jika orang-orang lemah warah benar-benar ingin ME pertahankan, maka Aku akan menyapu ME mereka sampai debu yang terakhir. Bahkan Aku lemah warah sendiri jika ia berkeras, Maka Aku akan ME menghancurkannya, meskipun sebenarnya Aku lebih mudah kedudukanku daripadanya. Demikianlah ketika semua persiapan sudah selesai, maka terdengar suara benda yang menggema di seputar pada pokan. Aku lemah warah YE ang ME mendengar suara benda itu dengan tergesa-gesa telah ME memanjat panggungan. Dilihatnya dari sebelah regol pada pokan, bahwa pasukan Sang Ling telah mulai bergerak. Pertanda kebesaran telah mulai ME menggeletar. Tunggul, panji-panji dan kelebet. Ketika suara benda terdengar untuk kedua kalinya, maka pasukan-pasukan itu benar-benar telah maju dengan cepat. Dengan cepat pula kepungan atas pada pokan itu semakin menyempit. Aku lemah warah menggeretakan giginya. Kemarahannya benar-benar telah ME bakar jantungnya. Namun demikian Aku lemah warah tidak mau kehilangan. Penalaran, ia berusaha untuk tetap berpikir jernih menghadapi pasukan Sang Ling yang kuat. Karena itu, maka ia pun telah menjatuhkan perintah kepada semua pasukan YE ang ada di dalam padepokan itu bersiap meni ongsong pasukan yang datang. Tetapi Aku lemah warah tidak terlalu banyak ME percayakan hambatan pasukan Sang Ling oleh lontaran anak panah dan lembing meskipun hal itu dilakukan juga. Tetapi Aku lebih percaya kepada keterampilan pasukan di padepokan itu untuk ME memutar pedang atau tombak di tangannya. Setiap orang YE ang berusaha untuk ME manjat dan meloncat dinding padepokan harus dirorong kembali keluar dengan ujung tembak. Demikianlah, maka pasukan Sang Ling itu M.M. Ang menjadi semakin mendekati dinding padepokan. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka YE ang paling depan tentu pasukan yang bersenjata pedang dan perisai untuk ME melindungi kawan-kawan ME mereka dari tusukan anak panah dan lembing. Kemudian di belakang mereka adalah para prajurit yang bersenjata anak panah pula untuk melindungi kawan-kawannya dan mengurangi drasnia anak panah yang luncur dari atas dinding. Tetapi Aku lemah warah tidak terlalu terikat oleh benturan pertama. Yang penting bagi Aku adalah bagaimana para penghuni padepokan itu dan para prajurit lemah warah menahan arus orang-orang Sang Ling yang akan masuk ke padepokan. Dalam pada itu, pasukan Sang Ling pun semakin lama sudah M.M. menjadi semakin dekat. Karena itu, maka mereka pun mulai menyiapkan perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Namun orang-orang lemah warah dan isi padepokan itu tidak seperti biasanya, dengan serta menghujani M.M. dengan anak panah. Pasukan Sang Ling itu dibiarkannya berjalan semakin dekat. Bukan saja YE ang berada di depan pintu gerbang. Tetapi di seluruh lingkaran pasukan Sang Ling, Aku Sang Ling M.M. agak heran bahwa pasukan lemah warah dan orang-orang padepokan itu tidak melakukan sebagaimana diperhitungkan. Meskipun demikian Aku Sang Ling tidak menghiraukannya. Ia sudah yakin bahwa ia akan berhasil M.M. menghancurkan pasukan lemah warah dan M.M. mengambil kibayut bapang. Bahkan jika kemudian dapat dilakukannya, maka ia pun akan mengambil batu itu pula. Demikianlah, maka Aku Sang Ling pun langsung menuju ke pintu gerbang. Sementara itu, Aku Lemah Warah tidak merasa perlu ikut M.M. manjat panggungan. Ia telah bersiap di belakang pintu gerbang. Demikian Aku Sang Ling M.M. mecahkan pintu, M.A.K. ia harus segera bersiap di depan pintu. Yang M.M. impin pasukan di panggungan sebelah-menyebelah pintu gerbang itu adalah Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Untuk beberapa saat, Mah Isamurti dan Mah Isapukat M.M. hanya menunggu. Namun ketika pasukan Aku Sang Ling M.M. menjadi semakin dekat, maka barulah Mah Isamurti dan Mah Isapukat M.M. beri isyarat untuk meniarang. Serangan yang datang itu M.M. memang mengejutkan. Seakan-akan orang-orang pada pokan itu terlambat bertindak, justru karena lawan telah terlalu dekat. Namun serangan orang-orang lemah warah dan isi pada pokan itu M.M.M. tidak ditujukan kepada orang-orang yang berperisai yang telah terlalu dekat dengan dinding pada pokan. Tetapi justru kepada para prajurit di belakangnya. Pertempuran pun segera telah berkobar. Orang-orang pada pokan itu M.M.M. meniarang para prajurit Sang Ling dengan anak panah. Tetapi tidak dengan keruk yang biasa. Dilakukan, sehingga serangan itu agak mengejutkan juga. Sementara itu, pasukan Sang Ling pun segera M.M. balas. Tetapi mereka agaknya lebih mengarahkan sasaran M.M. untuk M.M. manjat dinding. Karena itu, maka sebagian dari para prajurit itu telah berusaha untuk melekat pada dinding pada pokan. Tetapi agaknya M.M. memang tidak mudah untuk M.M. manjat. Dinding itu cukup tinggi. Karena itu, untuk meloncati dinding mereka M.M. merlukan persiapan yang baik. Hal itu M.M. memang sudah mereka perhitungkan. Karena itu maka di antara para prajurit itu M.M. memang telah M.M. bawa beberapa batang bambu. Dengan menyandarkan bambu pada dinding, maka mereka akan M. mendapatkan alas untuk meloncat. Sementara itu, kawan-kawan M.M. mereka akan melindungi mereka dengan lontaran anak panah. Namun seperti yang diperintahkan oleh aku lemah warah, tidak seorang pun yang boleh M.M. memasuki pada pokan tanpa M.M. melangkai M.M. ayat M.M. mereka yang M.M. pertahankannya. Ternyata bahwa setiap orang di dalam pada pokan itu benar-benar menjunjung perintah itu. Karena itu, apapun yang akan terjadi, maka tidak seorang pun boleh M.M. asuki halaman pada pokan. Dalam pada itu, para prajurit sangling pun telah berusaha untuk M.M. perlemah pertahanan orang-orang yang berada di dalam dinding pada pokan. Mereka lah yang justru melontarkan anak panah dengan deras ni A. Namun para penghuni pada pokan itu pun tidak tinggal diam. Mereka pun M.M. melalas setiap anak panah dengan anak panah. Namun yang paling M.M. menegangkan adalah pintu gerbang pada pokan itu. Aku wu sangling benar-benar tidak mau mengekang diri lagi. Ia ingin M.M. mecahkan pintu gerbang itu dan M.M. asuk ke dalamnya. Mengambil ki bayut bapang dan menghancurkan isi pada pokan itu jika mereka berusaha untuk menjegahnya. Karena itu, maka aku wu sangling itu pun telah M.M. merintahkan para pengawalnya untuk melindunginya. Ia akan meloncat dan M.M. mecahkan pintu gerbang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat sikap aku. Mereka pun segera teringat serangan yang pernah dilakukan oleh M.M. sepada dan ki buyut bapang. Namun bedanya, sekarang di belakang pintu gerbang itu berdiri aku wu lemah warah. Meskipun pintu gerbang itu akan pecah, tetapi aku wu lemah warah akan berada di belakang pintu itu dan menahan aku wu sangling untuk M.M. memasuki pada pokan. Namun bagaimanapun juga, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus M.M. perhitungkan segala kemungkinan. Pasukan sangling yang datang itu jauh lebih banyak dari pasukan lemah warah dan penghuni pada pokan itu. Banyak kemungkinan dapat terjadi, berkata Mahisa Murti, kita tidak dapat M.M. ngebaikan jumlah prajurit sangling yang banyak itu. Mahisa Pukat mengangkuk Angguka. Tiba-tiba saja ia M.M. memandang kekejauhan menembis hutan perdu di sekeliling pada pokan itu. Seolah-olah ia ingin M.M. mandang ke sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh dari pada pokan itu. Kita tidak sempat M.M. beritahukan kepada mereka, berkata Mahisa Murti. Tetapi akan sia-siakah kehadiran mereka di sini desis? Mahisa Pukat. Mudah-mudahan tidak, jawab Mahisa Murti, tetapi kita akan bertumpu kepada kekuatan yang ada di pada pokan ini. Kita tidak boleh berpura-pura. Jika kita sudah tahu bahwa kekuatan pada pokan ini tidak akan dapat menahan arus serangan para prajurit sangling, maka kita tidak perlu menunggu berpuluh korban jatuh lebih dahulu. Ya, tetapi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, sahut Mahisa Pukat? Mungkin pada saatnya kita akan menemukan kera. Jika gerbang itu telah terbuka, maka perhatian akan terpusat pada pintu gerbang itu. Akan terjadi perang yang dahsyat sekali antara ilmu aku sangling dan aku lemah warah, berkata Mahisa Murti. Tetapi dalam pada itu, maka pasukan sangling akan mengalir eme masuki pada pokan ini dan melakukan pembunuhan ia yang tidak terhitung jumlahnya, berkata Mahisa Pukat. Mungkin kita akan dapat melepaskan diri dari kematian dengan kera apapun juga. Bahkan mungkin dengan eme membunuh lawan tanpa dihitung lagi. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Mahisa Murti termangu emangu. Namun ia emang tidak segera menemukan kera untuk berbuat sesuatu. Tetapi sementara itu, perhatian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera tertarik kepada para prajurit sangling yang telah melontarkan anak panah ke arah para prajurit lemah warah dan penghuni pada pokan yang ada di sebelah menyebelah pintu gerbang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera eme ngetahui bahwa aku sangling telah siap untuk meloncat dan eme memasuki pada pokan setelah eme mecahkan pintu regol. Namun, kedua orang anak muda itu tidak begitu saja eme mebiarkan semuanya itu terjadi. Mereka harus menghambat usaha aku sangling untuk eme mecahkan regol. Namun dalam pada itu, arus serangan para prajurit sangling eme memang sulit untuk dibendung. Di seputar pada pokan itu, para penghuni pada pokan harus berjuang mati eme atian untuk eme menahan arus serangan yeang datang bergelombang. Orang-orang sangling berusaha eme memanjat bambu-bambu yeang mereka sandarkan pada dinding. Mereka mencoba untuk eme emakainya sebagai landasan untuk meloncat. Namun ternyata bahwa di seputar dinding itu telah dipagari dengan ujung senjata. Meskipun demikian, maka serangan yeang datang bergelombang tanpa henti-hentinya itu sedikit demi sedikit telah eme retakan pertahanan orang-orang lemah warah dan penghuni pada pokan itu. Tetapi para penghuni pada pokan itu, lebih-lebih para prajurit lemah warah benar-benar berpegang pada pesan aku, bahwa orang-orang sangling hanya akan dapat eme memasuki pada pokan itu dengan melangkahi mayat-mayat. Di regol pada pokan aku telah siap untuk melangkah menuju ke regol. Dengan sedikit ancang-ancang maka aku akan eme mecahkan regol itu dengan kemempuan ilmunya. Namun selagi aku sudah siap untuk meloncat, tiba-tiba saja Mah Isamurti telah eme menjulurkan tangannya. Ia tidak menyerang aku langsung ke tubuhnya, tetapi loncatan sinar yang meluncur dari tangannya telah eme menghantam tanah di depan kakinya. Sehingga telah terjadi ledakan yang menghamburkan tanah dan debu. Aku sangling telah meloncat surut. Namun wajahnya menjadi merah. Dengan garangnya ia mengeram, kaukah yang telah menunjukkan permainan yeang buruk itu? Mah Isamurti termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku. Sebaiknya kau tidak berbuat seperti seorang perampok yang ingin eme mecah pintu korbannya. Sebaiknya kau berpikir ulang, apakah yeang akan kau lakukan itu berarti? Gila, geram aku sangling, apakah kau kira dengan permainanmu itu kau akan dapat menahan aku? Mah Isamurti masih belum menjawab. Namun yeang terdengar adalah suara aku lemah warah, jangan tahan orang itu. Biarlah ia eme mecahkan regol. Aku akan melihat, apakah aku sangling benar-benar eme eme miliki KM Empuan sebagaimana disebut-sebut orang? Aku dan Mah Isap Bukat akan menahannya, aku, jawab Mah Isamurti, aku sangling tidak akan sempat mendekati regol itu. Namun aku lemah warah itu pun berteriak, tinggalkan tempat itu. Cepat, sampai pintu regol itu terbuka, Mah Isamurti dan Mah Isap Bukat eme menjadi bingung. Tetapi mereka tidak berani menahan sekali lagi. Agaknya aku lemah warah benar-benar ingin eme menghadapi aku sangling untuk bertempur berhadapan. Mah Isamurti dan Mah Isap Bukat pun kemudian mengurungkan niatnya untuk menahan aku sangling. Namun ternyata suara aku lemah warah itu terdengar oleh aku sangling, sehingga dari luar regol ia berkata, Sayang aku, kau kekang orang-orangmu yang gila itu. Jika kau biarkan ia eme menggangguku, maka eme mereka adalah orang-orang pertama yang akan mati. Sudahlah, berkata aku lemah warah, sekarang bukalah pintu itu. Aku sudah siap. Aku sangling eme memandang pintu gerbang itu dengan sorot metu yang bagaikan menyala. Namun seperti aku lemah warah, maka aku sangling pun telah sampai pada puncak kemarahannya. Karena itu, maka tiba-tiba aku sangling itu telah berdiri tegak. Satu kakinya ditarik ke depan. Kemudian kedua kakinya sedikit merendah pada lututnya. Dengan segenap kekuatan dan kemampuan ilmunya, Maka aku sangling pun telah mendorong pintu gerbang yang tertutup itu dengan hembusan angin prahara yang luar biasa besarnya. Aku sendiri tetap berada di tempatnya. Namun kemudian dari kedua tangannya Yeang seakan-akan eme mendorong pintu itu dari jarak yang cukup panjang, Telah eme mancar kekuatan Yeang telah mengguncang pintu itu dengan dasyatnya. Semakin lama semakin keras. Beberapa orang Yeang melihat peristiwa itu pun menjadi berdebar-debar. Pintu itu benar-benar telah menggelepar, terguncang-guncang dan kemudian berderak-derak. Gila, geram Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang berdiri di sebelah pintu gerbang di atas panggungan. Sebenarnya lah mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk menyerang aku itu dengan ilmu mereka pula. Tetapi aku lemah warah telah menahannya. Dalam pada itu, pancaran kekuatan aku Sang Ling itu menjadi semakin keras mengguncang pintu gerbang itu. Kayu-kayunya mulai retak dan berpatahan. Sementara itu, para prajurit Sang Ling pun telah siap untuk menerbu demikian pintu itu terbuka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah eme memberi isyarat kepada para prajurit lemah warah untuk bersiap. Demikian para prajurit Sang Ling menerbu masuk, eme mereka akan eme menahan dengan anak panah dan lembing. Para prajurit Sang Ling tentu akan kehilangan pertimbangan, terdesak oleh dorongan perasaan mereka. Namun dalam pada itu, terdengar di beberapa tempat di luar dinding sorak gemeruh para prajurit Sang Ling. Sorak yang bukan sekedar mengguncang pintu gerbang, tetapi telah mengguncang jantung para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu. Semakin lama serangan-serangan yang datang bergelombang itu rasa-rasanya menjadi semakin deras, dilindungi oleh lontaran anak panah dan lembing. Meskipun dari dalam dinding itu telah diluncurkan serangan-serangan balasan, namun keadaan eme memang menjadi semakin gawat. Sementara itu, papan-papan kayu pintu gerbang pun telah berpatahan sehingga sebentar lagi dapat dipastikan bahwa pintu gerbang itu akan pecah. Aku lemah warah yang marah itu menunggu dengan tangan gemetar. Ia pun telah siap melawan ilmu apapun yang akan dipergunakan oleh Aku Sang Ling. Namun pemusatan nalar budinya kadang-kadang eme memang terganggu ketika ia mendengar sorak yang mengguntur di luar dinding di seputar pada pokan itu. Bagaimanapun juga Aku lemah warah tidak dapat melepaskan sama sekali perhatiannya kepada seluruh pasukan di pada pokan itu. Tetapi ketika pintu gerbang itu mulai runtuh, maka segenap perhatian Aku ditujukan kaya pada pintu yang akan terbuka itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Ia tidak dapat tinggal diam. Apalagi ketika ia melihat seorang yang selalu dekat dengan Aku, yang nampaknya eme miliki wibawa yang sama meskipun ia tidak mengenakan pakaian keprajuritan sebagaimana Aku. Orang itu harus mendapat perhatian, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Namun dalam keseluruhan, pada pokan itu eme memang eme mencemaskannya. Namun, pada saat pintu gerbang itu pecah, pada saat ketegangan sampai ke puncak, maka tiba-tiba saja Mahisa Pukat eme mendang kekejauhan sambil berbisik, Mahisa Murti. Lihatlah. Apa desis Mahisa Murti yang perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada Aku Sang Ling dan orang yang berdiri di sebelahnya, yang agaknya siap eme bantu jika Aku gagal eme mecahkan pintu itu dari kejauhan. Lihatlah di belakang gerumbul-gerumbul perdu itu, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun sempat melihat beberapa orang yang bergerak-gerak. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun perhatiannya segera tertuju kembali ke arah pasukan Sang Ling. Demikian pintu itu pecah, maka seperti Ye Ang diduganya, maka pasukan Sang Ling pun telah siap untuk menyerbu. Namun langkah eme mereka justru tertahan. Tiba-tiba saja terdengar keluh tertahan. Beberapa orang Ye Ang berusaha mendekati pintu gerbang Ye Ang sudah terbuka itu bagaikan eme-em bentur batas Ye Ang tidak kasat eme ata. Dengan serta eme merta mereka berdasarkan surut. Bodoh kalian, teriak Aku Sang Ling, minggir. Biarlah Aku Ye Ang pertama-tama eme-em asuki pintu gerbang itu. Beberapa orang pun bergerak surut. Sementara itu, Aku Sang Ling diikuti oleh orang Ye Ang selalu menjadi perhatian Mahisa Murti melangkah ke arah pintu gerbang. Panas, desis seorang prajurit. Aku Sang Ling tidak eme menghiraukannya. Namun ia pun kemudian telah berdiri di depan gerbang beralaskan pecahan kayu pintu gerbang yang pecah berserakan itu. Kedua Aku itu sudah saling berhadapan. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah mengambil kesempatan. Mereka eme merintahkan para penghuni itu serta para prajurit lemah warah untuk eme ni erang para prajurit Sang Ling, dengan anak panah. Serangan itu datang begitu tiba-tiba dan di luar dugaan. Karena untuk pada mulanya, para prajurit Sang Ling harus mengorbankan beberapa orang di antara mereka. Aku Sang Ling sendiri tidak menghiraukannya. Ia sudah berdiri berhadapan dengan Aku Lemah Warah. Keduanya telah menjadi marah dan seakan-akan tidak lagi eme punya kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Sebagaimana Aku Sang Ling tidak menghiraukan lagi para prajuritnya yang dianggapnya sudah cukup dewasa untuk menempatkan diri mereka sendiri, maka Aku Lemah Warah pun tidak menghiraukan lagi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas padepokan itu. Seperti Aku Sang Ling maka Aku Lemah Warah MM percayakan sepenuhnya kepada para prajuritnya dan para penghuni padepokan itu yang sudah MM miliki pengalaman yang luas. Untuk MM pertahankan padepokannya, karena serangan yang demikian telah berulang kali terjadi. Namun yang tertarik atas serangan orang-orang yang berada di panggungan, sebelah menyebelah regol itu adalah justru yang berada semula di dekat Aku Sang Ling. Namun karena Aku Sang Ling siap berhadapan dengan Aku Lemah Warah, maka orang itu telah berdiri di antara para prajurit Sang Ling. Setan, geram orang itu, kalian agaknya ingin dibinasakan. Bukan salahku jika kalian akan runtuh bersama dinding padepokan di sebelah regol itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tiba-tiba telah melihat orang itu bersiap. Sikapnya tidak bedanya dengan sikap Aku Sang Ling di saat melontarkan serangannya untuk mengguncang pintu gerbang. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat keadaan Yeang Gawat. Karena itu, maka M rekap pun segera bersiap. Mereka tidak dapat meloncat meninggalkan tempat itu dan M M biarkan orang-orang lain M menjadi korban. Karena itu, maka apapun Yeang terjadi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menghadapinya. Anak-anak, orang itu menggeram, kau kira. Permainanmu itu dapat M mengguncangkan kepercayaan kami atas kemampuan kami. Jika kau mampu menghamburkan debu di tanah, maka bukan berarti bahwa ilmumu itu cukup berarti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun Mahisa Murti sempet M M beri peringatan kepada orang-orang Yeang ada di sekitarnya untuk berlindung di belakang dinding padepokan. Sebenarnya lah, maka sejenak kemudian orang itu telah melontarkan serangan langsung mengarah kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kekuatannya bagaikan arus angin prahara yang dahsyat telah melanda ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Pada saat yang hampir bersamaan, maka atas isyarat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah siap. Demikian serangan itu terlontar ke arah mereka, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melontarkan keekuatan ilmu mereka pula. Ilmu Yeang mereka pelajari dan kemudian mereka warisi dari aku lemah warah, namun Yeang berisi bukan saja kekuatan kewadagan, tetapi kedua anak muda itu eme miliki ilmu yang dahsyat yang mereka warisi dari ayah dan paman eme mereka. Kedahsyatan ilmu itulah yang telah terlontar eme-em bentur kekuatan ilmu orang Yeang berada di antara prajurit sangling itu, yang eme miliki kedahsyatan ilmu sebagaimana aku sangling. Sejenak kemudian telah terjadi ledakan Yeang dasyat sekali. Dua kekuatan telah berbenturan. Kekuatan saudara seperguruan aku sangling itu telah berbenturan dengan kekuatan bersama dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikian dia dasyatnya benturan ilmu itu sehingga kedua belah pihak telah terguncang. Namun betapapun dasyatnya kekuatan ilmu saudara. Seperguruan aku sangling, namun eme menghadapi benturan kekuatan yang tersusun dari dua kekuatan raksasa anak-anak muda anak Mahendra itu, terasa dadanya bagaikan terguncang. Kekuatan Yeang terlontar itu telah eme-em bentur kekuatan lawannya dan eme menghantam kembali ke dalam dirinya. Saudara seperguruan aku sangling itu terdorong beberapa langkah surut. Sesaat rasa-rasanya matanya menjadi gelap dan ia pun telah kehilangan keseimbangan. Untunglah seorang prajurit cepat menangkapnya sehingga orang itu tidak terjatuh. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengalami ge oncangan Yeang gemuruh di dalam dadanya. Namun ternyata mereka masih mampu bertahan dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak terdorong jatuh. Benturan yang dasyat itu benar-benar telah eme-em pengaruhi sikap kedua belah pihak. Aku sangling yang berdiri tegak di pintu gerbang terkejut bukan buatan ketika ia sempat berpaling dan melihat saudara seperguruannya terhuyung-huyung. Sementara itu aku lemah warah pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa kedua anak muda itu telah eme-em miliki ilmu yang sangat tinggi meskipun umur eme mereka masih muda. Meskipun mereka berhadapan dengan ilmu yang dasyat, namun keduanya mampu eme ngimbanginya dengan kekuatan yang justru lebih besar, meskipun harus bekerja bersama. Dalam keadaan Yeang demikian maka aku lemah warah pun berkata, Nah, apa katamu? Persetan, geram aku sangling, kau kira anak-anak itu tidak mengalami luka parah di dalam dirinya? Marilah, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas. Namun sebelum aku lemah warah menjawab, aku sangling telah eme-em berikan isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk bergerak, sementara ia akan eme mencegah aku lemah warah untuk mengetrapkan ilmunya yang seakan-akan mampu menutup gerbang Yeang sudah terbuka itu dengan udara panas. Aku lemah warah pun menyadari apa yang akan dilakukan oleh aku sangling dengan para prajuritnya. Namun aku lemah warah sama sekali tidak gentar. Ia eme-em percayakan segala sesuatunya kepada para prajuritnya untuk mengatasi Nia. Sementara itu, aku lemah warah menjadi semakin tenang karena ia tahu pasti bahwa orang yang terkuat sesudah aku sangling sendiri akan dapat dihadapi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mengalami geoncangan yang keras di dalam dadanya eme-emang harus berusaha untuk eme-em perbaiki keadaannya. Mereka terpaksa menyingkir sejenak, eme mencari tempat Yeang paling baik untuk dapat eme memusatkan nalar budinya. Mengatur pernafasannya untuk eme mulihkan keadaannya. Beberapa orang prajurit lemah warah menyadari keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu eme-em aka beberapa orang prajurit telah berusaha untuk melindunginya. Sementara itu, prajurit yang lain serta orang-orang pada pokan itu masih saja eme ni erang para prajurit sangling dengan berasnya. Mereka tidak lagi merasa cemas bahwa mereka akan mendapat serangan dari jarak jauh karena menurut pengamatan mereka, tidak ada lagi orang yang bersikap sebagaimana aku sangling dan orang yang ternyata telah eme-em bentur kekuatan bersama antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Namun pada saat itu, para prajurit sangling telah merayap mendekat. Bukan saja di pintu gerbang itu yang menjadi gawat. Tetapi di seputar pada pokan itu pun keadaan menjadi gawat pula. Kekuatan sangling yang lebih besar telah semakin menekan sehingga sejenak lagi mereka tidak akan tertahankan lagi. Mereka akan segera meloncat masuk dan melangkahi mayat-mayat yang berserakan di dalam dinding pada pokan. Tetapi pada saat yang demikian, maka beyangan yeang. Dilihat oleh Mahisa Pukat dan Mahisa Murti dibalik gerumbul-gerumbul perdu itu nampak bergerak-gerak lagi. Mereka merayap menyebar dan bahkan kemudian hampir eme-ngitari seluruh lingkaran di sekeliling pada pokan meskipun hanya sebaris tipis. Namun dengan demikian, maka mereka akan segera eme-em buat perubahan yang penting pada keseimbangan yang hampir terguncang itu. Namun dengan demikian eme mereka tidak lagi dapat menyembunyikan diri dalam keseluruhan. Ketika di luar sengaja di beberapa bagian prajurit sangling eme-mandang keadaan di sekeliling mereka, maka mereka pun telah melihat beyangan yang berloncatan dari balik gerumbul ke balik gerumbul yang lain. Dengan demikian, maka tiba-tiba saja prajurit itu berteriak, Awas! Ada sesuatu di belakang kita. Ketika seorang pemimpin kelompok eme-emandang ke gerumbul-gerumbul itu, maka perintah pun diteriakannya. Hati-hati! Bagi kekuatan. Sebagian dari kalian harus menghadapi kereyeang licik yeang ditempuh oleh orang-orang lemah warah atau isi padepokan ini yang lain. Teriakan itu pun telah eme menjalar. Setiap pemimpin kelompok telah eme merintahkan orang-orangnya untuk berhati-hati menghadapi seragapan yeang akan datang dari arah belakang. Teriakan-teriakan itu akhirnya didengar oleh aku sangling. Sejenak iap pun berpaling. Dan aku sangling itu pun telah melihat pula orang-orang yeang bergerak di belakang gerumbul. Namun karena orang-orang itu pun menyadari bahwa mereka telah dilihat oleh para prajurit sangling, maka mereka pun tidak lagi menganggap perlu untuk tetap berada di balik gerumbul, apalagi menurut perhitungan eme mereka, maka tebaran pasukan lemah warah itu telah mengelilingi padepokan itu. Sehingga dengan demikian, maka telah terdengar isyarat dari panglima pasukan lemah warah itu. Juga suara benda yang melengking susul eme nyusul. Gila, geram aku sangling, itukah karamu, seng aku lemah warah. Kenapa bertanya aku lemah warah? Satu gelar yang licik, geram aku sangling. Mereka baru datang dari lemah warah. Nampaknya mereka lebih senang berada di luar padepokan karena padepokan ini telah kalian kepung sejak beberapa hari, jawab aku lemah warah. Ketakutanmu telah eme memaksamu eme manggil prajuritmu, desis aku sangling. Kau juga eme eme bawa prajurit dari sangling. Apa? Salahnya? Atau kita berdua akan mengambil jalan lain tantang aku lemah warah? Jika kau menghendaki, maka aku bersedia menelesaikan persoalan ini tanpa mengorbankan seorang prajurit pun. Kita berdua adalah laki-laki. Kita berdua adalah prajurit dan kita berdua adalah orang yang dianggap panutan di pakuan kita masing-masing. Satu usaha untuk menutupi kelemahan pasukan lemah warah, geram aku sangling. Lalu, aku tidak mau kehilangan waktu. Aku akan menghancurkan padepokan ini, sekarang. Sekali lagi aku sangling eme memberikan isyarat. Pasukan sangling pun kemudian telah menghambur menyerbu ke pintu gerbang. Mereka telah melindungi diri dengan perisai, sementara yang lain dengan tangkas telah menangkis serangan-serangan anak panah dan lembing. Namun di antara mereka ada juga yang jatuh terjerembap. Karena tidak mampu menghindar dan tidak terampil menangkis serangan yang menghujan itu. Tetapi prajurit-prajurit sangling itu pun eme nyadari, bahwa sebagian dari mereka harus eme menghadapi prajurit lemah warah. Yang ternyata telah menirgap dari belakang. Kehadiran prajurit lemah warah itu benar-benar telah merubah keadaan. Para prajurit sangling yang hampir saja dapat eme mecahkan pertahanan dan penghuni padepokan itu bersama prajurit lemah warah, harus eme bagi kekuatannya, sehingga dengan demikian. Dan maka untuk saat-saat berikutnya, prajurit sangling harus menghadapi lawan dari dua arah yang berlawanan. Kehadiran pasukan lemah warah itu telah disambet dengan sorak-sorai para prajurit yang sudah berada di dalam padepokan serta para penghuni padepokan itu. Mereka eme rasa seakan-akan telah hidup lagi setelah kematian mulai eme membayang. Kedatangan pasukan lemah warah itu merupakan satu harapan baru untuk menelesaikan persoalan mereka dengan para prajurit sangling. Demikianlah, maka pasukan lemah warah yang datang itu telah eme membentur pasukan sangling yang harus eme bagi diri. Sebagian dari eme mereka meneruskan usaha mereka untuk eme memasuki padepokan, sementara yang lain harus bertahan dari serangan para prajurit lemah warah yang baru datang itu. Pertempuran di seputar padepokan itu pun menjadi semakin gemuruh. Kedua belah pihak telah bersorak-sorak dengan gempitannya jika mereka eme mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil. Bahkan kadang-kadang eme mereka bersorak tanpa sebab, sekedar untuk meledakan perasaan yang bergetar di dalam diri mereka. Di pintu gebang, aku lemah warah telah bersiap sepenuhnya untuk melawan aku sangling. Namun bagaimanapun juga, aku sangling telah terhambat oleh kehadiran pasukan lemah warah. Mereka eme memang menempatkan pasukan mereka yang terbesar di depan rekol padepokan suriantal itu. Sementara itu dari sebelah menyebelah rekol, para penghuni padepokan itu serta para prajurit lemah warah telah eme menghujankan anak panah dan lembing. Meskipun para prajurit sangling juga berusaha eme embalas, namun kedudukan para prajurit lemah warah ternyata menjadi lebih baik. Aku sangling ye ang eme merintahkan para prajuritnya untuk eme memasuki pintu gerbang itu pun harus berpikir pula dua kali. Sementara pasukan lemah warah ye ang datang di belakang pasukannya telah mulai menyergap prajurit-prajuritnya. Sedangkan prajurit lemah warah dan para penghuni padepokan yang lain, yang ada di dalam gerbang pun telah bersiap menyambut mereka. Omong kosong, geram aku sangling, aku telah eme memutuskan untuk menyapu orang-orangmu yang licik, yang menyerang dari belakang. Baru aku akan menyelesaikan orang-orangmu yang bersembunyi di balik dinding padepokan itu. Namun akhirnya aku sangling tidak mau terjebak dalam medan yang terlalu luas. Karena itu, maka ia tidak segera mengulang perintahnya agar pasukannya MNI erang masuk regol padepokan. Dengan demikian, maka sebagian besar dari pasukannya justru telah berbalik melawan prajurit lemah warah yang menyerang mereka dari belakang. Sementara itu, aku lemah warah pun berkata dengan suara datar, nah, bukankah kau menjadi kebingungan? Nampaknya kau tidak tahu lagi, apa yang seharusnya kau lakukan lebih dahulu. Jangan eme membual. Katakanlah sebagaimana kenyataan yang kau hadapi. Nampaknya saudara seperguruanmu, yang eme memiliki ciri ilmu seperti yang pernah kau tunjukkan saat kau eme mecahkan pintu gerbang itu sudah kehilangan arti di pertempuran ini. Kau salah, geram aku sangling. Sebentar lagi, orang itu akan merupakan orang sangat berbahaya. Ia sedang menempa kekuatannya agar menjadi lebih besar dari yang pernah kau lihat. Tetapi aku lemah warah justru tertawa. Katanya, bukan saatnya untuk eme membual. Tetapi kita berhadapan dalam satu medan pertempuran yang keras sekarang ini. Marilah kita tunjukkan kemampuan kita bertempur, bukan kemampuan kita eme membual. Aku sangling tidak menyaut. Namun ia pun segera eme mempersiapkan diri. Namun dalam pada itu, aku lemah warah pun dengan cepat eme memberi isyarat, agar para prajuritnya dan para penghuni pada pokan itu yang ada di sekitarnya agar menyingkir dengan cepat. Sebenarnya lah, sejenak kemudian aku sangling itu pun telah menghempaskan kekuatannya. Seperti ketika ia menerpa pintu gerbang dengan kekuatannya. Maka ia telah melontarkan serangan angin prahara meniarang aku lemah warah. Tetapi aku lemah warah telah bersiap. Dengan cepat ia meloncat menghindar. Serangan itu tidak mengenai sasarannya. Untunglah bahwa para prajurit dan para penghuni pada pokan itu telah berloncatan menghindar, sehingga mereka pun luput dari sentuhan serangan aku sangling. Namun seorang yang terlambat meloncat, ternyata masih juga tersentuh kekuatan itu, sehingga ia pun telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Ternyata orang yeang malang itu telah eme ngalami nasib yang sangat buruk. Ia adalah korban yang pertama dari kegarangan ilmu aku sangling. Sekali lagi aku lemah warah eme beri isyarat agar para prajurit dan para penghuni pada pokan itu menjauh. Serangan-serangan itu sangat berbahaya bagi para prajurit dan penghuni pada pokan itu. Aku lemah warah eme menjadi tegang ketika ia melihat aku sangling eme mandangi para prajuritnya dan para penghuni pada pokan yang telah menyingkir itu. Ketika kecurigaannya eme menguncak maka ia pun berkata, Jika kau tujukan seranganmu kepada mereka, maka aku pun akan melakukan hal yang sama atas prajurit-prajuritmu. Aku sangling menggeram. Sementara itu, hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah saudaranya seperguruannya. Sebenarnya lah seperti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat maka saudara seperguruan aku sangling itu pun sedang berusaha untuk eme-em perbaiki keadaan tubuhnya yang mengalami kesulitan setelah berbenturan ilmu dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Beberapa orang prajurit sangling telah melindungi saudara seperguruan aku sangling itu sampai saatnya ia akan dapat mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, pertempuran telah terjadi dengan serunya di mana emana di sekitar padepokan. Setiap orang di dalam padepokan telah berpegang pada perintah aku. Tidak seorang pun boleh eme-em asuki padepokan itu tanpa melangkai mayat-mayat para penghuni itu lebih dahulu. Apalagi ketika prajurit lemah warah telah eme-ni regap mereka. Maka kemungkinan pasukan sangling meloncati dinding padepokan itu pun menjadi semakin sulit. Sementara itu aku sangling telah berhadapan dengan aku lemah warah. Selangkah demi selangkah aku sangling bergerak eme-em asuki padepokan. Namun langkahnya itu terhenti ketika aku lemah warah telah melontarkan serangan pula. Bukan angin prahara yang melontarkan kekuatan yang luar biasa, tetapi panasnya api telah meluncur dari telapak tangan aku sangling. Seperti yang dilakukan oleh aku lemah warah, maka aku sangling pun telah eme meloncat pula. Namun serangan aku lemah warah telah meluncur neratas mengarah ke belakang aku sangling semula berdiri. Beberapa orang prajurit sejak semula eme-emang telah berloncatan minggir. Karena itu, maka serangan itu sama sekali tidak eme ngenai seorang pun. Namun ketika serangan itu kemudian menentuh tanah, maka serangan yang seolah-olah gumpalan api itu telah meledak dengan kerasnya menghamburkan pasir dan debu. Demikianlah, maka kedua orang itu telah saling menyerang dengan kekuatan eme-rekaya yang luar biasa. Namun tidak seorang pun eme menghindar namun dengan cepat eme mereka dapat eme-embelas menyerang. Bahkan pada satu saat, keduanya tiba-tiba saja ingin eme-em benturkan kekuatan ilmu mereka. Karena itu, maka ketika aku sangling menyerang dengan peraharanya, aku lemah warah tidak dengan serta-merta meloncat. Tetapi ia pun telah eme-em bentur serangan itu dengan ilmunya pula. Telah terjadi lagi benturan iye ang dasyat antara dua kekuatan ilmu. Ternyata seperti yang telah terjadi dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta lawannya. Kedua orang akuahu itu telah terguncang. Betatapun tinggi dea tahan mereka, tetapi KMM puan ilmu mereka pun sangat tinggi pula. Karena itu, maka keduanya bagaikan telah terempas tanpa dapat bertahan untuk tegak. Para prajurit pun dengan serta-merta telah menyerbu ke arah para pemimpin mereka masing-M asing. Dengan cepat mereka berusaha untuk meni-ingkirkan pemimpin M mereka menyisih untuk meniembuhkan kesulitan yang dideritanya. Pada saat yang demikian, maka para prajurit sangling pun telah berlari-lari dan berusaha M-M asuki pintu gerbang. Namun para prajurit dan penghuni pada pokan itu pun dengan cepat telah berusaha untuk menutup pintu itu dengan tebaran prajurit yang bersenjata telanjang di tangan. Sejenak kemudian pertempuran yang sengit pun telah terjadi pula di pintu gerbang. Para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu telah bertahan dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Aku lemah warah M-Mang telah M-M merintahkan yang ada pada mereka. Aku lemah warah M-Mang telah M-M merintahkan agar tidak seorang puri dapat M-M asuki pada pokan itu lewat manapun juga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berada di tempatnya. Namun mereka sudah tidak terlalu gelisah lagi. Di mana-mana keseimbangan prajurit masih belum menyulitkan kedudukan pada pokan suriantal Yeang dibantu oleh para prajurit lemah warah. Baik Yeang telah berada di dalam pada pokan itu, M-A-U pun yang berada di sekelilingnya, yang bertempur melawan pasukan Yeang mengepung pada pokan itu. Sementara itu, baik aku lemah warah, maupun aku sangling Yeang telah M-M benturkan ilmu M-M reka, ternyata M-M merlukan waktu beberapa saat untuk M memulihkan keadaan M-M reka seperti sebelumnya. Benturan itu benar-benar bagaikan telah meremukan isi dada. Namun karena keduanya adalah orang-orang berilmu tinggi, maka K-E-2-nya pun mampu mengatasi kesulitan yang terjadi pada diri M-M reka masing-M asing. Dengan M-M usatkan nalar budi, maka keduanya telah mengatur pernafasan M-M reka. Sambil duduk bersila dan tangan bersilang di dada mereka dengan perlahan-lahan berhasil mengusir kesulitan dari diri mereka masing-masing. Perlahan-lahan keadaan mereka pun mulai M-M baik. Baik aku sangling maupun aku lemah warah. Namun untuk sementara keduanya masih harus mendapat perlindungan dari para perwira mereka yang terbaik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukati yang telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya, telah berada di antara para penghuni pada pokan itu. Dari panggungan ia pun telah melihat bahwa saudara seperguruan aku sangling itu pun telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya pula. Bahkan ia pun telah mulai bergerak ke arah regol pada pokan yang seakan-akan telah tertutup oleh pertempuran yang sengit. Apa yang akan dilakukannya? Desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita tidak dapat tinggal diam. Keduanya pun segera turun dari panggungan. Mereka telah MNI-ibak para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu yang sedang MN pertahankan regol pada pokan, agar seperti perintah aku tidak seorang pun boleh masuk. Sesaat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertegun melihat keadaan aku lemah warah. Namun tiba-tiba Mahisa Murti berdesis, orang itu tentu ingin menghancurkan aku selagi aku belum sempet em-em perbaiki keadaannya sebagaimana aku sangling. Marilah, desis Mahisa Pukat, kita tidak boleh terlambat. Kedua anak muda itu pun dengan tergesa-gesa telah menyusup langsung menuju ke garis benturan antara kedua pasukan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar ketika mereka mendengar seseorang berteriak, minggir. Biar aku hancurkan mereka yang MN nyumbat tergol itu. Beberapa orang prajurit sangling yang mendengar suara itu pun telah meneriakannya pula. Hampir berbareng, minggir, minggir. Para prajurit sangling pun dengan cepat menyiak. Mereka harus dapat MN beri kesempatan kepada saudara seperguruan aku itu. Jika mereka dengan cepat menyingkir dari medan, maka saudara seperguruan aku itu, sebagaimana aku sangling sendiri, akan dapat melontarkan serangan ilmunya dan menghancurkan selapis pasukan lawan. Namun demikian pasukan sangling menyebak. Sementara para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu masih belum tahu pasti apa yang akan terjadi, Maka saudara seperguruan aku sangling itu telah meloncat ke depan siap melontarkan kekuatan ilmunya Yai Anggirisi. Barulah para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu sadar, apa yang akan terjadi. Namun MN sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyingkir. Karena itu, MAK merupakan harus merelakan dirinya dihancurkan oleh angin prahara sebagaimana pintu gerbang pada pokan itu. Namun dalam pada itu, selagi medan itu dicengkam oleh ketegangan, telah muncul pula Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Demikian mereka melewati lapisan terdepan, maka mereka pun segera MN persiapkan diri pula. Kisanak, Geramah Isamurti, apakah kau akan mengarahkan ilmumu kepada para penghuni pada pokan ini? Apakah dengan demikian kau akan MN rasa dirimu menjadi pahlawan? Namun demikian, baiklah. Kita berada di medan perang. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Dan aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Anak iblis, Geramorang itu, baiklah. Kita akan berhadapan. Tetapi kita tidak akan MN benturkan ilmu kita. Tidak ada gunanya. Yang terjadi tentu hanya seperti yang pernah terjadi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berlomba untuk MN bunuh? Siapakah di antara kita yang lebih banyak MN bunuh orang-orang yang tidak berdaya bertanya Mah Isapukat. Tidak anak-anak, jawab saudara seperguruan aku sangling itu, kita akan bermain main. Aku sendiri, dan kalian berdua karena kalian masih anak-anak. Kita akan bermain main apa? Pertanyaan Mah Isapukat M memang tidak diduga oleh saudara seperguruan aku itu. Namun dia masih juga M menjawab, apa saja yang kau kehendaki? Baik, jawab Mah Isapukat, tetapi kita harus berlaku jujur. Kita tidak boleh dengan licik mencuri kesempatan melepaskan ilmu kita. Kita akan berkelahi dengan kemempuan wadah kita. Bersiaplah, berkata saudara seperguruan aku itu. Demikianlah maka M rekap pun segera bersiap. Saudara seperguruan aku itu di satu pihak, sementara Mah Isapmurti dan Mah Isapukat di lain pihak. Sejenak kemudian, maka saudara seperguruan aku sangling itu telah M meloncat menyerang. Meskipun tubuhnya yang meluncur itu menimbulkan hempasan angin, tetapi ia benar-benar em-em pergunakan tenaga wajarnya. Mah Isapmurti yang em menjadi sasaran serangan itu pun dengan cepat pula melenting, sehingga serangan lawannya sama sekali tidak em-eni entuhnya. Namun sementara itu Mah Isapukatlah yang telah bergerak selangkah maju dengan tangan terjulur lurus. Telapak tangannya terbuka dengan jari-jari merapat menusuk ke arah lembung. Tetapi lawannya em menggeliat serangan itu pun tidak mengenainya. Bahkan saudara seperguruan aku sangling itu sempat mengangkat kakinya dan berputar pada tumit kakinya yang lain. Dengan demikian maka putaran kakinya yang mendatar itu telah menyambar perut. Mah Isapukat ia yang mendapat serangan itu meloncat selangkah mundur. Namun demikian kaki lawannya yang berputar itu em-eni entuh tanah, maka ia pun telah em melenting dengan kaki mendatar mengarah ke dada Mah Isapmurti. Mah Isapmurti meloncat ke samping sambil merendah. Kakinya alah ye yang kemudian menyapu kaki lawannya, sementara kakinya yang lain telah diangkatnya pula. Demikianlah em akap pertempuran antara kedua saudara anak Mah Andra melawan saudara seperguruan aku sangling itu berlangsung dengan dasyatnya. Kedua belah pihak telah em engerahkan segenap kekuatan tenaganya. Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah em mematuhi perjanjian sebagaimana laku seorang kesatria. Lawannya pun sama sekali tidak merambah ke ilmunya. Dengan segenap kekuatan tenaganya dan tenaga cadangannya ia telah berusaha menjatuhkan kedua lawannya yang masih muda itu. Tetapi, ternyata bahwa kedua anak muda itu em em miliki ilmu yang luar biasa. Bahkan keterampilan menggerakkan tangan dan kakinya, didorong oleh tenaga cadangannya pula. Dengan demikian maka pertempuran antara mereka semakin lama em menjadi semakin seru. Tenaga cadangan yang telah mereka lepaskan, telah em em buat em mereka seakan-akan menjadi semakin kuat. Gerak em mereka pun menjadi semakin cepat, dan tangkas. Sementara itu, maka para prajurit sangling dan lemah warah telah bergerak pula. Ketika mereka menyadari, bahwa kedua belah pihak ternyata tidak em em pergunakan kedasyatan ilmu em mereka, maka mereka pun telah em em asuki arna pula. Demikian pula para penghuni pada pokan itu. Sehingga sejenak kemudian, maka pertempuran di depan regol itu pun telah em em nyala kembali. Sementara pajak prajurit lemah warah yang datang dari belakang pasukan sangling pun telah semakin em mendesak. Sehingga dengan demikian, maka para prajurit sangling harus bekerja keras agar em mereka tidak terdesak dari dua arah dan terhimpit di dalamnya, terutama di sekitar gol pada pokan. Di bagian lain dari pertempuran yang semakin seru itu, pasukan lemah warah mulai merebut kedudukan setapak demi setapak. Sementara itu, dari atas dinding pada pokan, para prajurit lemah warah dan para penghuni pada pokan itu masih juga menyerang dengan derasnya. Anak panah dan lembing. Karena itulah, maka di beberapa bagian, para prajurit sangling em memang em mengalami kesulitan. Mereka didesak dari luar kepungan mereka. Namun mereka pun tertahan oleh dinding pada pokan dan orang-orang yang berada di panggungan di dalam dinding itu. Tetapi para prajurit sangling ingin menunjukkan kepada pimpinannya, bahwa em mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Dengan demikian, maka em mereka telah mengerahkan segenap KMM puan mereka untuk em menghancurkan pasukan lemah warah. Namun agaknya mereka telah em em bentur sikap Ye Ang Sem A. Para prajurit lemah warah pun telah ditempa oleh aku lemah warah untuk menjadi prajurit Ye Ang Baik. Apalagi mereka yang berada di dalam padepokan itu telah mendapat pesan, bahwa tidak seorang pun yang boleh em memasuki padepokan itu tanpa melangkahi mayat mereka. Karena itu, maka pertempuran antara prajurit sangling melawan prajurit lemah warah merupakan pertempuran yang sangat sengit. Kedua belah pihak sama sekali tidak ingin terdesak surut. Dalam saat-saat Ye Ang demikian, maka aku sangling dan aku lemah warah telah em mencapai tataran Ye Ang lebih baik bagi keadaan diri mereka. Namun mereka masih harus em memusatkan nalar budi mereka, mengatur pernafasan dan berusaha mencapai keadaan wajar sehingga kekuatan dan kemampuan mereka akan pulih kembali. Sementara itu, saudara seperguruan aku sangling masih bertempur dengan sengitnya melawan dua orang anak muda anak Mahendra Ye Ang em memiliki bekal Ye Ang lengkap untuk em memasuki arnaf yang berat seperti itu. Kedua belah pihak masih saling em em ni erang dan mendesak. Betapapun tingginya kemampuan dan keterampailan. Saudara seperguruan aku sangling, namun melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ia pun akhirnya harus mengerahkan segenap tenaga dan tenaga cadangannya. Kedua anak muda itu telah bertempur berpasangan dengan tangkasnya. Saling mengisi dengan cepatnya, sehingga serangan-serangan mereka pun telah datang beruntun bagaikan gelombang yang berurutan em ni entuh batu karang di pinggir lautan. Tetapi saudara seperguruan aku sangling itu em memang seperti batu karang Ye Ang berdiri tegak menentang seragapan gelombang dan badai. Kekuatannya bagaikan tidak tergoyahkan. Tetapi sebenarnya lah tidak ada kemampuan Ye Ang tidak berbatas. Jika untuk beberapa saat lamanya, saudara seperguruan aku sangling itu mampu bertahan, namun kemudian tenaga dan tenaga cadangannya pun mulai menjadi susut. Pada saat Ye Ang demikian, maka saudara seperguruan aku sangling itu emulai menjadi gelisah. Ia tidak emengi rasa ma sekali, bahwa kedua orang anak muda itu ternyata em emiliki kekuatan Ye Ang demikian besarnya. Bahkan jika terpaksa terjadi benturan kekuatan, maka kekuatan saudara seperguruan aku sangling itu tidak terpaut banyak dengan kekuatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam benturan yang terjadi, pada saat Mahisa Murti tidak sempat lagi menghindari serangan lawannya yang mengarah ke dadanya, sehingga Mahisa Murti harus menangkisnya, ternyata bahwa Mahisa Murti terdesak dua langkah surut. Namun tidak terjadi kesulitan di dalam diri Mahisa Murti. Namun ketika lawannya siap untuk em em burunya, dan menyerangnya sekali lagi, maka Ye Ang datang adalah serangan Mahisa Pukat. Demikian cepatnya kaki Mahisa Pukat terjulur menyamping mengarah lambung. Karena itu, em em akal lawannya terpaksa em em miringkan tubuhnya, sedikit merendah dan menangkis serangan itu dengan lengannya. Dalam benturan itu pun Mahisa Pukat terdorong pula surut dua langkah. Namun dengan cepat ia siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi lawannya tidak sempat em em burunya pula, karena Mahisa Murti telah bergeser mendekat. Saudara seperguruan Aku Sang Ling itu harus em em perhatikan Mahisa Murti pula. Karena itu, ia harus melepaskan Mahisa Pukat yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menjadi semakin cepat. Namun terasa oleh saudara seperguruan Aku Sang Ling, bahwa ia tidak akan dapat bertahan dalam keadaannya. Ia merasa bahwa perlahan-lahan namun pasti, kecepatannya akan susut, dan kemampuannya akan mengendor. Anak-anak iblis, geramnya di dalam hati, aku harus menghancurkannya tanpa mengganggu pertempuran ini dalam keseluruhan. Itulah sebabnya, maka saudara seperguruan Aku Sang Ling itu mulai menilai keadaan di seputarnya. Sebenarnya lah bahwa pertempuran yang terjadi di sekitarnya merupakan pertempuran Ie Ang Sengit. Kedua belah pihak sama sekali tidak terikat pada gelar apapun, sehingga yang terjadi adalah perang berubuh yang ribut. Setiap kesempatan telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak untuk mengurangi jumlah lawan. Namun karena Mereka masing-masing Mereka miliki KMM Puan Prajurit, maka tidak terlalu mudah bagi kedua belah pihak untuk menghunjamkan ujung senjata masing-masing. Dalam pertempuran yang seakan-akan berdesakan itu, apalagi M menghadap kedua arah bagi Prajurit Sang Ling, MAK Saudara seperguruan Aku Sang Ling itu tidak dapat Mereka pergunakan ilmu praharanya. Ia tidak dapat menghentakkan kemampuannya itu untuk menghantam kedua anak muda Ie Ang ternyata mampu mengimbangi kecepatan gerak dan kekuatan tenaga dan tenaga cadangannya. Bahkan ternyata karena mereka berdua masih muda, maka Mereka M emiliki deo tahan Ie yang lebih besar. Pada saat Saudara seperguruan Aku Sang Ling eme rasa bahwa tenaganya telah susut, maka kedua anak muda itu sama sekali belum nampak dipengaruhi oleh kelelahan, sehingga tenaga cadangan Mereka masih tetap utuh. Karena itu, MAK Saudara seperguruan Aku Sang Ling itu berniat untuk M eme pergunakan ilmunya Ie Ang lain. Ia tidak akan melepaskan ilmu praharanya. Untuk beberapa saat kedua belah pihak masih bertempur dengan tenaga cadangannya. Mereka masih mengadu kemampuan dan kecepatan gerak serta keterampilan mereka. Namun setiap kali Saudara seperguruan Aku Sang Ling itu telah berusaha untuk mengambil jarak. Meskipun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih muda. Namun ternyata bahwa mereka telah eme miliki perbendaharaan pengalaman Ie Ang Luas. Karena itu, maka mereka pun eme menjadi curiga melihat sikap Saudara seperguruan Aku Sang Ling. Tetapi ternyata bahwa Saudara seperguruan Aku Sang Ling itu juga seorang laki-laki jantan. Ia tidak ingin berbuat licik, apalagi terhadap dua orang Ie Ang masih dianggapnya terlalu kanak-kanak. Karena itu, maka ia pun segera berteriak, Anak-anak, aku sudah jemuh bermain emain. Siapkan ilmu umum, kita akan eme benturkan kemampuan ilmu kita tanpa melukai orang lain di seputar kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak dapat dengan serta-merta melepaskan kemampuannya lewat telapak tangannya Ie Ang terbuka. Jika mereka tidak dapat mengenai sasaran karena sasarannya sempat menghindar, maka Ie Ang akan eme menjadi korban adalah orang Ie Ang ada di belakang sasaran itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum tahu, kemampuan apakah Ie Ang akan ditampilkan oleh lawan mereka. Ketika saudara seperguruan aku itu bergeser surut serta menggosokkan kedua telapak tangannya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. perhatikan dengan tegang. Tiba-tiba saja saudara seperguruan aku itu berteriak nyaring. Dengan loncatan kecil maka ia pun telah berdiri dengan kaki yang bagaikan menghunjam bumi. Lututnya sedikit merendah sementara kedua tangannya sejajar dan tegak pada sikunya, mendatar ke depan. Telapak tangannya terbuka dengan kelima jari-jarinya lurus merapat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M.M. menjadi tegang. Namun mereka pun dengan serta-merta telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi M.M.M. memang tidak ingin melepaskan lontaran ilmu lewat telapak tangannya. Tetapi mereka akan M.M. pergunakan kekuatan ilmunya lantaran wadaknya sebagaimana pernah diajarkan oleh ayahnya. Meskipun keduanya tidak M.M. miliki K.M.M. puan ilmu gundala sasra, sebagaimana kakak mereka Mahisa Bungalan, namun mereka M.M. warisi ilmu bajera geni. Karena itu, maka kedua anak muda itu pun segera bersiap. Mereka ingin melawan saudara seperguruan Aku Sang Ling itu dalam puncak ilmu yang akan mereka lontarkan dengan perantaraan wujud kewadagan mereka. Sesaat kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap. Mereka harus beradu kecepatan gerak dan keterampilan mengeterapkan unsur-unsur gerak dari kemampuan olahkanuragan mereka, didukung oleh keekuatan ilmu mereka yang sulit ada bandingnya. Dalam pada itu, para prajurit di segala medan di seputar pada pokan itu telah bertempur semakin seru. Ketika tubuh mereka telah dibasahi oleh kakeringat, maka darah M.M. mereka pun rasa-rasanya M. menjadi semakin deras mengalir. Dentang senjata menjadi semakin keras terdengar, sedangkan sorak dan teriakan-teriakan pun menjadi semakin gemuruh. Kedua belah pihak bukan saja M.M. miliki kemampuan bermain senjata yang mantap, namun tekat mereka pun seakan-akan telah M.M. nyala di dalam dada mereka untuk M.M. menangkan setiap benturan. Namun agaknya kehadiran pasukan lemah warah telah menjadikan jumlah para prajurit lemah warah dan penghuni. Pada pokan itu berganti menjadi lebih banyak. Namun demikian, para prajurit Sang Ling pun sama sekali tidak menjadi berkecil hati. Di regol, sejenak kemudian, maka saudara seperguruan Aku Sang Ling itu pun telah bertempur dengan dahsyatnya melawan Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat. Meskipun M.M. mereka tidak melontarkan serangan mereka, namun pertempuran yang terjadi di antara mereka telah M.M. bewat arna itu bagaikan meniibak. Pukulan tangan saudara seperguruan Aku Sang Ling. Dengan jari-jari M.M. ngembang dan saling M. rapat itu telah mendebarkan jantung lawannya. Setiap pukulan mendatar, ayunan menilang dan hentakan I.M. datang M.M. atuk, rasa-rasanya tidak kalah dengan tajamnya ujung pedang. Pukulan-pukulan yang sempat dihindari oleh Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat, telah M.M. bewat darah M.M. mereka tersirap. Meskipun tangan lawan M.M. mereka itu tidak M.M. ni entuh tubuh mereka, tetapi terasa angin yang keras berdesing menampar kulit tubuh mereka. Namun sebaliknya kedua anak muda itu pun tidak kurang garangnya. Pukulan mereka pun bagaikan telah mengguncang udara di sekitar lawannya. Aji Bajra Geni ternyata M.M. miliki kekuatan I.M. luar biasa, sehingga jantung saudara seperguruan Aku Sang Ling itu pun tergetar. Anak-anak iblis, geramnya. Jangan bergeramang, desis Mah Isa Pukat, kita sedang bertempur. Gila, geram warang itu. Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat tidak menjawab. Mereka bertempur semakin lama semakin sengit. Gerak mereka M menjadi semakin cepat, sementara kekuatan M mereka yang telah merambah pada kemampuan ilmu mereka pun menjadi semakin besar. Ternyata bahwa bukan saja kekuatan saudara seperguruan Aku Sang Ling sajalah yang telah menggetarkan lawan-lawannya. Tetapi kekuatan Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat pun ternyata sulit untuk dicari bandingnya. Lawan mereka itu pun M menjadi heran, bahwa anak-anak M muda itu Ternyata telah MM miliki kekuatan ilmu yang demikian dahsyatnya. Bahkan ketika mereka bergerak semakin cepat, maka benturan-benturan kekuatan ilmu pun tidak dapat dihindari lagi. Namun KE-12 pihak masih selalu berusaha untuk menghindari benturan langsung yang akan dapat berakibat buruk bagi bagian dalam tubuh mereka masing-masing. Namun karena untuk beberapa lama saudara seperguruan Aku Sang Ling itu ternyata masih belum mampu ME ngalahkan kedua lawannya yang masih muda itu, maka ia pun semakin meningkatkan kemampuan ilmunya sehingga sampai ke puncak. Dengan demikian, tangannya tidak saja merupakan senjata yang sangat berbahaya bagi lawan-lawannya, yang mampu mengoyak seperti tajamnya senjata, namun jari-jarinya yang merapat itu kemudian bagaikan telah dipanasi dengan arus darah yang mendidih. Setiap sentuhan, terasa bagaikan MM bakar kulit lawan-lawannya yang masih muda itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang merasakan bahwa telah terjadi perubahan pada lawannya. Tangan lawannya itu tidak saja sangat berbahaya karena kekuatannya yang mampu mengoyak lembungnya, tetapi sentuhan-sentuhannya pun semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin panas. Sementara itu, keadaan aku sangling dan aku lemah warah pun menjadi berangsur baik. Pemusatan nalar budi dan pengaturan pernafasan, telah MM buat M mereka menemukan kembali kekuatan dan keseimbangan di dalam diri mereka. Darah dan nafas M mereka M ngalir semakin teratur dan mencapai tataran kewajaran. Namun mereka masih harus benar-benar mencapai kesiagaan tertinggi karena masing M asing menyadari bahwa lawannya adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, untuk beberapa saat keduanya masih tetap pada sikap mereka. Beberapa orang pengawal yang paling terpercaya masih saja berada di sekitar mereka. Aku lemah warah yang masih dalam sikap samadi, telah MM merintahkan seorang pengawalnya untuk mengamati keadaan. Apakah keadaan MM menuntutnya untuk segera hadir? Namun sejenak kemudian pengawal itu telah menghadap lagi untuk MM berikan laporan, Seng Aku. Hamba telah melihat keadaan Medan. Aku sangling masih belum nampak berada di antara pasukannya. Namun yang tampil adalah seorang yang memiliki KMM puan yang sangat tinggi. Namun orang itu telah dihadapi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua belah pihak tengah bertempur pada tataran ilmu yang sangat tinggi, sehingga pertempuran di sekitarnya pun seakan-akan telah menyebab. Sementara itu keseimbangan antara kekuatan sangling dan lemah warah serta isi padepokan ini agaknya lahih menguntungkan pasukan lemah warah dan padepokan ini. Pasukan sangling yang harus bertempur dengan dua garis benturan itu agaknya berpengaruh juga pada ketahanan jiwa mereka. Sorak yang gemeruh dari dua sisi itu MMM buat orang-orang sangling cepat menjadi marah dan kehilangan pengamatan diri. Aku lemah warah mengangguk-angguka. Katanya, baiklah. Seseorang harus tetap bergantian mengamati keadaan dengan saksama. Laporan-laporannya sangat aku perlukan pada setiap saat. Apalagi jika aku sangling telah hadir di Medan, maka aku pun akan berada di Medan pula. Demikianlah, maka para pengawal aku itu telah bergantian, hilir mudik MMM ngamati Medan. Bahkan kemudian seorang di antara mereka telah M melihat bukan saja Medan di pintu gebang, tetapi di sekitar dinding padepokan. Namun M menurut pengamatan mereka, maka keadaan pasukan lemah warah agaknya menjadi semakin baik. Kedudukan mereka menjadi semakin mantap dan landasan mereka pun M menjadi semakin kuat. Pasukan sangling benar-benar hampir terhimpit dinding padepokan, M meskipun dalam perang berubuh pasukan lemah warah dan orang-orang padepokan itu tidak lagi dapat dengan leluasa MMM bantu meluncurkan anak panah dan LM Bing. Agaknya orang-orang sangling sengaja MMM buat pertempuran itu semakin berbaur. Karena dengan demikian maka orang-orang yang berada di dalam dinding itu harus berpikir lagi untuk begitu saja melontarkan anak panah dan lembing M mereka ke Arna. Jika mereka melakukan juga, maka akan ada kemungkinan bahwa senjata itu dapat mengenai kawan-kawan mereka sendiri. Dengan demikian maka untuk beberapa saat, orang-orang yang berada di dalam dinding padepokan menjadi termangu-emangu. Mereka tidak segera dapat berbuat sesuatu. Namun M mereka telah bersiap untuk terbuat apa saja untuk MMM pertahankan padepokan itu. Namun dalam pada itu, ternyata aku sanglinglah yang telah lebih dahulu bersiap. Ia tidak menunggu aku lemah warah hadir di medan. Tetapi ia telah bangkit dan kepada para pengawal yang menjaganya ia berkata, Aku sudah siap untuk bertempur. Para pengawalnya pun kemudian mengantar aku melangkah M mendekati M edan. Bahkan ke etika aku melihat kedudukan prajuritnya yang berada dalam kesulitan, Maka aku pun em mengeram, aku akan em menghancurkan aku lemah warah. Kemudian MMM belakar seisi padepokan itu seperti membakar batang-batang ilalang kering. Namun kehadirannya ke M edan, ternyata telah terlihat. Oleh pengamat dari lemah warah. Karena itu, maka ia pun telah dengan tergesa-gesa MMM berikan laporan kepada aku lemah warah. Jadi aku sangling telah tampil ke medan bertanya aku lemah warah. Ya aku, jawab pengamat itu, nampaknya ia tergesa-gesa. Aku lemah warah mengangguk-angguka. Katanya, baiklah. Aku juga akan turun ke medan. Tetapi bagaimana dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat? Mereka bertempur pada jarak pendek. Mereka agaknya MMM pergunakan tubuh M mereka untuk lantaran-lantaran ilmu masing-M asing. Jawab pengamat itu, mereka sama sekali tidak mempergunakan lantaran-lantaran ilmu dari jarak jauh. Aku lemah warah MMM ngangguk-angguk. Namun ia yakin bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan. Mudah dikalahkan oleh saudara seperguruan aku sangling itu. Aku sangling pun kemudian melihat bagaimana saudara seperguruannya telah MMM bentur kekuatan anak-anak muda itu. Karena itu, maka ia pun menjadi marah. Sejenak ia berdiri tegak MMM andang tata gerak dari kedua belah pihak. Aku mengerti, bahwa saudara seperguruannya telah berusaha untuk melepaskan ilmunya. Kekuatannya bukan saja pada ayunan tangannya, tetapi juga kekuatan jari-jari tangannya yang akan dapat mengkoyak lambung. Bahkan agaknya saudara seperguruannya itu juga melepaskan kekuatan panas dari dalam dirinya lewat sentuhan wadaknya. Tetapi agaknya kedua anak muda itu masih saja bertahan. Karena itu, tiba-tiba saja timbul niatnya untuk menghancurkan anak-anak muda itu. Karena itu, ia pun telah siap turun mendampingi saudara seperguruannya itu. Tetapi sebelum ia turun ke Arna, tiba-tiba terdengar suara, apakah kau akan ikut bermain-main dengan anak-anak? Aku sangling berpaling. Dilihatnya aku lemah warah berdiri bertolak pinggang. Kau, desis aku sangling, jadi dadamu belum hancur? Aku lemah warah tersenium. Jawabnya, aku menunggu kesempatan untuk bertempur lebih lama. Hi, kau lihat, bagaimana kedua kemenakanku itu bertempur melawan saudara seperguruanmu. Aku sangling itu termangu emangu. Ternyata mereka telah bertempur dengan Kera, tersendiri. Mereka tidak saling melontarkan serangan ilmu dari jarak jauh. Mereka ternyata lebih jantan daripada kita, berkata aku lemah warah yang selangkah mendekat, em mereka tidak mau em mengganggu orang lain. Mereka tidak ingin salah sasaran jika em mereka em pergunakan serangan dari jarak yang jauh. Maksudmu bertanya aku sangling. Kita bertempur seperti anak-anak dungu itu bertanya aku sangling. Kita akan mencoba. Kita tidak akan melepaskan serangan seperti yang telah kita lakukan di antara para prajurit yang bertempur dalam medan seperti ini. Dalam perang berubuh mungkin kita akan melukai orang yang bukan sasaran yang sebenarnya, berkata aku lemah warah. Kau tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Aku sudah tahu maksudmu, sahut aku sangling. Lalu, nah, bersiaplah. Kita akan bertempur dengan Kera yang kau ingini. Tetapi kita bukan orang-orang dungu yang tidak berilmu. Kita akan em-em pergunakan kekuatan ilmu apapun juga yang akan kita lontarkan dengan lantaran wadah kita. Aku lemah warah pun telah bersiap. Selangkah demi. Selangkah ia bergeser mendekat. Beberapa orang pengawalnya mengikutinya. Mereka akan segera bertindak, jika ada lawan yang meniarang aku lemah warah selain aku sangling sendiri. Sejenaka emudian, keduanya telah saling berhadapan. Keduanya adalah orang-orang yang em-em miliki ilmu yang sangat tinggi. Namun keduanya akan bertempur dengan Kera yang telah ditempuh oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melawan saudara seperguruan aku sangling. Aku sanglinglah yang telah em mendahului em-em ini erang aku lemah warah. Ternyata telapak tangannya bagaikan berdesing mengayunkan kekuatan yang luar biasa. Aku lemah warah menyadari, bahwa jika ia tersentuh jari-jari aku sangling yang terbuka dan lurus merapat itu, maka kulitnya akan dapat terkoiak. Pada jari-jari yang rapat itu tersalur kekuatan ilmu yang luar biasa, sebagaimana dilakukan oleh saudara seperguruannya. Namun sebelum lawannya em menarik serangannya, maka kaki aku pun telah berputar melingkar em menyambar lambung lawannya. Namun lawannya itu pun sempat meloncat menghindar. Dengan demikian maka kedua orang aku itu telah saling melontarkan kekuatan mereka masing-masing. Kekuatan ilmu yang jarang ada bandingnya. Namun karena masing-em asing mampu bergerak cepat, maka serangan-serangan em mereka tidak segera dapat mengenai lawannya. Seperti yang terjadi pada Mah Isamurti dan Mah Isapukat serta lawan mereka yang bertempur dengan garangnya. Maka para prajurit yang bertempur di sekitar em mereka pun seakan-akan telah meniibat. Kedua aku itu meskipun tidak melepaskan serangan jarak jauh, namun dengan ilmu yang mereka miliki maka serangan-serangan mereka telah mengungkapkan tingkat tataran ilmu em mereka. Baik aku sangling maupun aku lemah warah ternyata em memiliki KMM puan untuk em bangkitkan kekuatan panasnya api dari diri mereka. Getaran ilmu em mereka em membuat darah mereka bagaikan mendidih. Sehingga setiap sentuhan dari wadak mereka bagaikan em em bakar kulit lawan. Tetapi karena keduanya em em miliki ilmu yang sama-sama mampu menyadap kekuatan api, maka setiap sentuhan em memang em memiliki akibat yang hampir sama pula bagi kedua belah pihak. Keduanya bagaikan menyentuh bara, sehingga mereka harus em em bangunkan kekuatan daya tahan tubuh mereka untuk mengatasi ni A. Namun yang agak berbeda adalah akibat hentakan dari pukulan itu. Jika serangan salah seorang di antara em mereka mengenai sasaran, maka selain panasnya bara api, sasaran itu pun merasakan seakan-akan tulang belulangnya menjadi berpatahan. Tetapi keduanya em memang em memiliki daya tahan i yang sangat tinggi sehingga mereka em empu mengatasi rasa sakit dan panas itu meskipun terasa juga pedihnya pada saat benturan terjadi. Demikianlah pertempuran di antara mereka pun berlangsung semakin lama semakin sengit. Mereka telah meningkatkan K.M. Empuan ilmu mereka, sehingga pada keadaan terakhir, keduanya benar-benar mengalami kesulitan. Kulitnya mereka menjadi seakan-akan tersentuh bara. Kemerah merahan dan bahkan em menjadi kehitam-hitaman. Bukan hanya di satu dua tempat. Tetapi di beberapa tempat. Di punggung, di lengan, di pundak dan di beberapa tempat i yang lain. Namun keduanya tidak akan surut selangkah. Keduanya telah dibakar oleh kemarahan i yang em em uncak, sehingga apapun yang terjadi, mereka akan tetap bertempur. Sementara itu mereka pun telah berpegang pada janji seorang kesatria. Mereka tidak akan em em pergunakan ilmu yang akan mampu menyerang mereka dari jarak yang jauh. Karena jika mereka tidak mengenai sasaran, akan terjadi bencana pada para prajurit yang em memang bukan lawan mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun masih bertempur dengan keras dan bahkan kasar. Seperti Aku Sang Ling, maka saudara seperguruannya itu pun em em miliki ilmu yang sama. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin panas. Jika Mahisa Murti atau Mahisa Pukat mampu menem bis kecepatan gerak lawannya dan mengenainya, maka kulitnya sendiri menjadi kesakitan sebagaimana em mereka menyentuh api, meskipun dengan demikian em mereka dapat menyakiti lawannya pula dengan pukulan mereka. Namun dengan demikian, kedudukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin terasa lemah. Jika em mereka menyakiti lawannya, maka em mereka sendiri em mengalami kesakitan. Untuk beberapa saat keduanya bertahan terus. Namun kemudian keadaan mereka pun menjadi semakin terdesak. Meskipun mereka mampu mengatasi kecepatan gerak lawannya, tetapi bagi keduanya panasnya tubuh lawan itu tetap menjadi persoalan bagi mereka. Ketika seorang perwira lemah warah yang mencoba ikut serta menyerang saudara seperguruan Aku Sang Ling itu, maka malapetaka telah terjadi atas dirinya. Telapak tangan saudara seperguruan Aku Sang Ling itu telah em em bekas di lengannya ketika lawannya sempat mencengkam lengan itu. Untunglah bahwa Mahisa Murti dengan tangkasnya menyerang saudara seperguruan Aku Sang Ling. Demikian kerasnya tumit Mahisa Murti em mengenai lembung lawannya, sehingga lawannya itu terdorong surut. Lambungnya em emang merasa sakit dan perutnya menjadi mual. Di luar sadarnya, maka pegangannya pun telah terlepas, sehingga perwira itu sempat em menghindarkan diri dari kesulitan. Namun demikian, pada lengannya telah em em bekas luka bakar. Sedangkan tumit Mahisa Murti pun seakan-akan telah em em nginjak api pula. Minggir, teriak Mahisa Pukat, jangan campuri pertempuran ini. Perwira itu berdiri termangu em mangu. Ketika ia sempat, em mandangi tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, em akap pada mereka terdapat juga luka-luka bakar itu, meskipun tidak separah luka di lengannya. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em emang mengalami kesulitan menghadapi lawannya. Sementara itu mereka terikat pada janji jantan untuk tidak em em pergunakan serangan jarak jauh. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap tidak meniarang lawannya pada jarak tertentu. Untuk beberapa saat, dengan pukulan ilam unyah yang luar. Biasa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengguncang lawannya. Tetapi lawannya pun em em miliki ilmu yang luar biasa. Bahkan agaknya saudara seperguruan Aku Sang Ling itu em em miliki pengalaman dan pengembangan ilmu yang lebih luas dari kedua anak muda itu. Sehingga dengan demikian, maka pantaslah bahwa orang itu telah dipercaya untuk mendampingi Aku Sang Ling dalam tugas yang berat ini. Dalam pada itu, dalam keadaan yang sulit, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em emang tidak em em punya pilihan lain. Dengan isyarat Mahisa Murti mengajak Mahisa Pukat untuk em em pergunakan ilmu unyah yang lain, yang tidak melanggar janji em mereka menghadapi lawan mereka, meskipun mereka akan em em ngalami akibat yang pahit. Setiap sentuhan akan em meninggalkan bekas luka bakar pada kulit mereka, sementara itu, keduanya akan memerlukan kesempatan untuk selalu em em ni entuh atau disentuh lawannya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em emang tidak em em punya pilihan lain. Lawannya adalah seorang yang em 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 miliki kematangan ilmu sehingga sulit bagi keduanya untuk dapat menundukannya. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera telah em em ngeterapkan ilmu mereka yang telah em mereka warisi dari Pangeran Singanar pada. Namun sementara itu, kemajuan prajurit lemah warah tidak dapat disangka lagi. Perlahan-lahan mereka telah mendesak prajurit sangling. Yang bertahan di tempatnya tanpa mengenal surut, terpaksa disingkirkan dengan uyun pedang, meskipun keorban di antara prajurit lemah warah pun telah berjatuhan. Baik aku sangling em maupun saudara seperguruannya melihat keadaan itu. Karena itulah maka em mereka telah terdorong untuk em em percepat pekerjaan em mereka, menyelesaikan lawan-lawan mereka. Terutama saudara seperguruan aku sangling itu. Ia em rasa bahwa dengan menghentakkan ilmunya, maka keadaan kedua lawannya yang masih sangat muda itu akan segera dapat dikalahkannya. Sebenarnya lah, saudara seperguruan aku itu telah berusaha menghentakkan ilmu em mereka pada saat-saat terakhir. Orang itu masih ingin em memaksakan diri untuk meningkatkan pengaruh panasnya kepada kedua lawannya itu. Jika kedua anak muda itu sudah diselesaikan, em ak ia pun akan em mendapat kesempatan untuk em menghancurkan pasukan lemah warah. Dengan kekuatannya atau dengan kemampuannya bergerak cepat, maka ia akan dapat em em bunuh seberapa dikehendaki. Bahkan jika ia sempat menyusup em em asuki pada pokan, maka ia akan em em bunuh semua orang yang ada di pada pokan itu. Tetapi kedua anak muda itu benar-benar lihat. Betapapun saudara seperguruan aku sangling itu mengerahkan kemampuannya, namun kedua anak muda itu masih saja mampu melawannya. Pada saat-saat terakhir dari pertempuran itu, maka saudara seperguruan aku sangling itu benar-benar telah menghentakkan semua yang ada pada dirinya. Panas yang em memancar dari tubuhnya pun semakin meningkat, sehingga sentuhan tangannya akan mampu mengelupas kulit. Namun ternyata Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah bersiap sepenuhnya. Bukan saja untuk melawan, tetapi em mereka pun telah siap untuk em menghancurkan lawannya pula, sebagaimana sebalik niah. Pertempuran yang terjadi pun menjadi semakin cepat. Serangan Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat menjadi semakin cepat. Mereka semakin sering berhasil mengenai tubuh lawannya dengan serangan-serangan yang cepat dan kuat, dan bahkan hampir tidak masuk akal bahwa lawannya mampu bertahan atas kekuatan ilmunya yang luar biasa yang diwarisinya dari ayahnya. Meskipun setiap sentuhan, kulit Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat seakan-akan telah terbakar, namun kedua anak muda itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan pertempuran pun menjadi semakin lama semakin cepat. Serangan disusul dengan serangan dan dibalas pula dengan serangan. Keduanya menjadi semakin sering berbenturan, sehingga luka di tubuh Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat pun seakan-akan telah menjadi merata di seluruh tubuh mereka. Lengan, kening, punggung dan bahkan betisem mereka pun telah terbakar oleh panas niah ilmulawannya. Bahkan di beberapa bagian kulit mereka telah mulai terkelupas. Kedua anak muda itu em merasakan betapa sakitnya tubuh mereka. Bahkan sekali-sekali terdengar kedua anak muda itu mengaduh. Sekali-sekali Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat kehilangan keseimbangannya dan M.M. merlukan waktu beberapa saat untuk M.M. perbaiki keadaannya. Tetapi keduanya masih saja tetap M.M. benturkan ilmu mereka melawan saudara seperguruan Aku Sang Ling itu. Sehingga pada satu saat, Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat mulai terhuyung-huyung apabila benturan itu terjadi. Perasaan sakit telah benar-benar terasa menggigit seluruh tubuhnya. Apalagi jika keringat mereka M.M. ini entuh luka-luka bakar di tubuhnya. Namun pada saat tubuh Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat terasa menjadi semakin lemah, serta perasaan sakitnya hampir tidak dapat diatasinya lagi, maka lawannya pun menjadi agak kebingungan. Tenaganya yang M.M. mulai susut itu dengan cepat sekali bagaikan larut. Semakin ia berusaha menghentakan ilmunya untuk menghancurkan lawannya, sehingga terjadi benturan ilmu, maka rasa-rasanya kelelahan itu tidak tertahankan lagi. Bahkan kemampuannya menjadi semakin surut dengan cepat pula sebagaimana susutnya kemampuannya. Apalagi yang terjadi orang itu berdesis. Namun ia masih tetap bertempur terus. Mula-mula saudara seperguruan aku itu M.Rasapan keadaannya dirinya sebagai satu kewajaran setelah ia menghentakan seluruh kekuatan dan K.M.M. puannya. Tetapi ketika hal itu terjadi terlalu cepat, maka rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam dirinya. Mah Isamurti dan M.Yaisap Pukat yang masih harus berjuang M.Ratasi rasa sakit itu melihat keadaan lawan. Karena itu, maka mereka berusaha semakin sering M.N.I. erang dan menyentuh tubuh lawannya betapapun mereka sendiri mengalami kesakitan. Pada saat-saat Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat seakan-akan tidak mampu lagi untuk bertahan, maka mereka melihat lawan mereka pun bagaikan telah kehilangan tempat untuk bertumpu. Ayunan tangan dan kakinya tidak lagi garang mengena. Tetapi sentuhan-sentuhan kecil itu pun telah M.M.M. berikan arti tersendiri bagi Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Dalam pada itu, sejalan dengan tingkat kemunduran keadaan lawannya, maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah menyadari bahwa permainan mereka yang mengasyikan, yang hampir saja M.M. ngelupas seluruh kulit kedua anak muda itu, akan segera sampai ke puncaknya. Sebenarnya lah maka saudara seperguruan Aku Sang Ling itu telah kehilangan sebagian besar dari kekuatannya. Karena itu pula lah maka pemusatan Nalar Budini telah menjadi semakin terkoyak pula. Orang itu tidak lagi mampu M.M. pertahankan panjaran ilmunya, sehingga panasnya pun telah M.M. memudar. Dengan demikian, maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat menjadi semakin sering M.M. nyentuh orang itu. Bukan sekedar menyakiti dengan pukulan-pukulan, tetapi keduanya telah mengetrapkan ilmunya. Setiap sentuhan berarti susutnya kekuatan dan kemempuan ilmu lawannya. Tidak ada orang yang mampu melawan hisapan kekuatan ilmu itu. Jika seseorang tersentuh oleh ilmu itu, maka tidak akan dapat menghindarkan diri dari susutnya kekuatan dari ilmunya. Saudara seperguruan Aku Usangling itu adalah seorang yang M.M. miliki ilmu yang M.A. Pan. Jarang sekali bandingnya. Namun ia pun tidak mampu bertahan atas sisapan kekuatan ilmu Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Demikianlah, maka akhirnya saudara seperguruan Aku Usangling itu benar-benar telah kehilangan seluruh tenaganya. Ketika ia masih berusaha menyerang, maka ia pun telah terhuyung-huyung. Karena serangannya tidak menyentuh lawannya, maka ia pun justru telah terdorong oleh tarikan tenaganya sendiri. Betapapun kecilnya tenaganya yang tersisa, Namun keseimbangan orang itu em memang sudah tidak mapan lagi, sehingga akhirnya orang itu telah jatuh terjerembap. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri selangkah daripadanya. Sesaat em mereka menunggu. Namun lawannya hanya mampu em menggeliat. Dengan wajah Yeang gerah merang itu em memandanginya sambil berdesis, iblis Yeang licik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Mereka masih mendengar sorak Yeang yang mengguntur bagaikan menggapai langit. Namun Mahisa Pukat tidak lagi dapat mendengarnya lebih lama lagi. Ia pun terhuyung-huyung pula. Seluruh kulitnya telah luka terbakar, sehingga akhirnya ia pun terjatuh pula. Beberapa orang prajurit lemah warah segera mendekatinya. Mahisa Murti pun kemudian rejongkok di sampingnya. Tetapi pandangan matanya sudah menjadi kabur pula, sehingga akhirnya ia pun telah terbaring pingsan sebagaimana Mahisa Pukat. Tiga orang terbaring. Namun keadaan mereka berbeda. Saudara seperguruan Aku Sang Ling bukan saja kehilangan kekuatan dan kemampuan ilmunya, tetapi setiap tarikan. Nafasnya bagaikan tusukan di jantungnya. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pingsan karena perasaan sakit oleh luka-luka bakar di tubuhnya serta kelelahan setelah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Para prajurit lemah warah sempat memindahkan ketiga tubuh yang lemah itu. Sementara itu, para prajurit lemah warah yang lain telah menekan prajurit Sang Ling semakin kuat, sehingga prajurit Sang Ling itu akhirnya benar-benar terhimpit oleh kekuatan yang datang dari dua sisi. Sementara di tempat lain, prajurit lemah warah telah menekan prajurit Sang Ling sehingga mereka menjadi semakin melekat dinding. Dalam pada itu, Aku Sang Ling dan Aku Lemah Warah masih bertempur dengan dasyatnya. Apalagi ketika mereka kemudian eme ngetahui bahwa saudara seperguruan Aku Sang Ling telah kehilangan kemampuannya untuk bertempur. Mereka justru telah jatuh ke tangan para prajurit lemah warah. Prajurit Sang Ling memang sudah berusaha untuk merebuknya. Tetapi mereka tertahan oleh prajurit lemah warah yang ternyata jumlahnya menjadi lebih banyak. Dalam pada itu, Aku Lemah Warah pun sempat berkata, Nah, apakah katamu sekarang saudara seperguruanmu telah dihancurkan? Tidak. Mereka justru saling menghancurkan. Kedua belah pihak menjadi tidak berdaya sama sekali, berkata Aku Sang Ling. Aku Lemah Warah tidak eme bantah. Ia pun mengetahui bahwa Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah jatuh pula. Karena itu, maka ia pun juga menjadi cemas. Namun bahwa Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih sempat melihat lawannya terjatuh dan tidak berdaya lagi, maka Aku Lemah Warah berharap bahwa keadaan mereka masih lebih baik dari keadaan lawannya. Sementara itu Aku Sang Ling menjadi tidak sabar lagi. Karena itu, maka katanya, Aku tidak mau melanggar janji seorang kesatria. Kita tidak mempergunakan ilmu yang dapat kita lontarkan dari jarak jauh. Tetapi dengan demikian persoalan kita tidak akan segera selesai. Karena itu, maka kita dapat merubah janji kita. Kita dapat mempergunakan ilmu kita apa saja. Aku lemah warah pun termangu-mangu sejenak. Namun Aku Sang Ling berkata, kita MNI isi dari arna ini. Bagus, berkata Aku Lemah Warah, apapun yang kau kehendaki, aku tidak akan gentar. Demikianlah maka keduanya pun kemudian telah beringsut dari tempet mereka bertempur. Mereka telah keluar dari lingkaran pertempuran. Meskipun para prajurit dari kedua belah pihak telah meniibak, Namun masih dalam garis yang berbahaya jika kedua Aku itu MMI pergunakan ilmu raksasa mereka. Karena itu, maka keduanya telah beringsut. Para prajurit melihat apa yang telah dikerjakan oleh kedua Aku itu. Mereka pun segera mengerti apa yang akan terjadi. Saat-saat Yeang menentukan segera akan tiba, karena kedua orang Aku itu agaknya akan sampai kepada puncak dari KMM puan mereka. Mereka agaknya tidak lagi telah bertempur dengan Kera Yeang untuk beberapa lama telah mereka lakukan. Dengan demikian maka para prajurit tidak mengikuti mereka Yeang telah beringsut menjauh itu. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat Yeang. Pingsan itu perlahan-lahan mulai menyadari keadaan diri mereka masing-M asing. Namun rasa-rasanya tubuh MRKM memang menjadi sakit seluruhnya. Luka-luka bakar di tubuh mereka masih terasa bagaikan dipanggang di atas api. Panas dan pedih, terdengar Mah Isamurti dan Mah Isapukat mengeluh tertahan. Sementara itu, beberapa orang prajurit lemah warah telah menjaga mereka dan menjaga agar tubuh saudara seperguruan Aku Sang Ling tidak diambil kembali oleh prajurit-prajurit Sang Ling, karena orang itu merupakan tawanan yang berharga bagi para prajurit lemah warah. Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun kemudian telah sadar sepenuhnya. Namun MRKM memang tidak dapat berbuat banyak. Karena itu yang mereka lakukan KM Udian adalah M-M perbaiki keadaan tubuh mereka masing-masing. Dengan obat Yeang ada pada mereka, maka keduanya telah mengobati luka mereka masing-masing sebagaimana jika mereka terkena api. Meskipun mereka semula ragu-ragu, apakah obat yang diperuntukkan bagi luka bakar biasa itu dapat dipergunakan untuk M-M obati luka-lukanya. Namun ternyata bahwa setelah luka-luka mereka, terutama di TMP tempat Yeang terpenting telah disentuh oleh obat itu, maka perasaan niari dan pedih pun mulai berkurang. Karena itu, agar obat itu dapat M-M rata, maka ia minta agar seorang prajurit menyempatkan diri untuk mencari air di padepokan itu. Seorang prajurit telah berlari meninggalkan kedua anak muda Yeang terluka itu, sementara beberapa orang Yeang lain masih tetap bersiap di sekitarnya. Dengan air itu maka keduanya telah mencairkan obatnya dan dengan demikian maka cairan itu dapat diusapkan di seluruh tubuhnya. Akibatnya M-M cukup baik. Perasaan sakitnya telah menjadi berkurang. Sementara itu, maka keadaan dan kedudukan para prajurit lemah warah pun menjadi semakin baik. Namun dalam pada itu, hampir seisi padepokan itu telah tertarik pada pertempuran yang dasyat yang telah terjadi di halaman padepokan itu. Untunglah bahwa dinding padepokan itu cukup tinggi, sementara kekuatan prajurit lemah warah di luar cukup besar, sehingga ketika perhatian mereka sebagian besar tertuju kepada pertempuran Yeang Dasyat yang terjadi di dalam dinding padepokan, mereka tidak mengalami bencana. Sebenarnya lah pertempuran yang terjadi benar-benar merupakan pertempuran yang luar biasa. Seakan-akan seisi bumi telah terguncang. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan M-M mereka. Bukan sekedar lontaran ilmu dari jarak yang jauh, tetapi bumi rasa-rasanya M-Mang bergetar. Angin prahara bertiup berputaran M menghamburkan panas yang melampaui panasnya api. Dedaunan di sekitar arna itu bagaikan diputar. Namun kemudian menjadi layu oleh panas Yeang tidak tertahankan. Kedua orang aku itu telah melepaskan dan M-M benturkan ilmu mereka yang ngegirisi. Angin, panas dan uap air Yeang mendidih telah berbaur di arna itu. Namun keduanya adalah orang-orang yang M-M miliki ilmu yang luar biasa, sehingga keduanya masih tetap bertempur dengan kemarahan Yeang menghentak-hentak jiwa mereka. Namun dalam pada itu, pertempuran antara prajurit Sang Ling melawan prajurit Lemah Warah pun telah mendekati pada akhirnya. Para prajurit Sang Ling, bagaimanapun juga kuat dan garangnya, tetapi mereka telah benar-benar dihimpit oleh kekuatan prajurit Lemah Warah M-M bentur dinding. Tidak ada yang dapat menolong M mereka. Sementara itu pembidik-pembidik Yeang baik di atas dinding telah berusaha untuk semakin mengacaukan pertahanan orang-orang Sang Ling. Orang-orang Yeang berada di panggungan di dalam dinding pada pokan itu, tidak dapat M melepaskan anak panah asal saja melepaskan, karena di bawahnya pertempuran seakan-akan telah M-M baurkan kedua kekuatan dari Lemah Warah dan Sang Ling. Tetapi para pembidik Yeang baik masih mampu mengambil kesempatan. Setiap saat, M mereka masih mendapat kesempatan untuk melepaskan anak panahnya. Bahkan setiap kali anak panah itu masih juga M-M pun melukai seseorang. Seorang prajurit Sang Ling berteriak sambil mengumpat-umpat ketika pundaknya telah dipatuk oleh anak panah dari atas dinding. Sementara yang lain telah dikenai punggungnya. Bahkan ada di antara M mereka yang tepat mengenai dada dan tembis ke jantung. Tetapi serangan Yeang demikian M memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga kesempatan untuk melepaskan anak panah dengan keyakinan bahwa anak panah itu akan M memungut korban adalah jarang sekali. Tetapi yang jarang itu 1-2 M memang benar-benar berhasil. Dengan demikian M AK prajurit Sang Ling itu pun telah menjadi semakin susut. Ada juga prajurit lemah warah yang menjadi korban dari pertempuran itu. Tetapi keadaan M mereka kemudian menjadi jauh lebih baik dari para prajurit Sang Ling. Untuk beberapa saat prajurit Sang Ling itu masih bertahan. Sebagian dari mereka M memang berniat untuk tidak beringsut-surut sama sekali. Namun kematian demi kematian telah M mengurangi jumlah prajurit Sang Ling itu. Sementara itu Ak W Sang Ling tengah bertempur dengan dasyatnya melawan Ak W lemah warah. Segala macam ilmu telah mereka kerahkan untuk menundukkan lawan. Namun mereka agaknya tidak segera berhasil. Tetapi keduanya tidak cepat kehilangan akal. Meskipun seolah-olah M mereka tidak akan mungkin mengalahkan lawan, tetapi mereka masih tetap beradu ilmu. Jika seorang di antara mereka M M buat kesalahan betapapun kecilnya, maka akan mungkin sekalian menentukan akhir dari pertempuran itu. Kedua orang itu tidak saja M M benturkan ilmu mereka dalam bentuknya yang keras. Tetapi kadang-kadang serangan ilmu yang keras dan kasar telah dilawan dengan ILMU dalam wujudnya yang lunak, sehingga yang terjadi bukan benturan kekerasan, namun yang keras itu seakan-akan telah ditelan oleh wujud yang lunak. Namun sebaliknya serangan ilmu dalam wujud yang lunak dapat tersapu oleh kekuatan ilmu yang keras M meskipun ilmu yang keras itu pada satu titik tertentu telah kehabisan tenaga dan leniap bersama hembusan angin yang mengalir. Dengan demikian maka rasa-rasanya pertempuran itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga. Sementara pertempuran itu masih menyala, maka di beberapa tempat pasukan Aku Sang Ling benar-benar sudah tidak mampu bertahan lagi. Pasukan lemah warah telah berhasil M M isahkan beberapa bagian dari pasukan Sang Ling dengan M M otong jalur perlawanan mereka. Dengan demikian maka pasukan Sang Ling telah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil Ye Ang bertahan melekat dinding, sementara dari atas dinding masih saja kadang-kadang meluncur anak panah Ye Ang sempat mengambil nyawa satu-dua orang kawan M mereka. Dalam keadaan Ye Ang paling sulit, maka tidak ada pilihan lain bahwa mereka M M M harus menghentikan perlawanan. Kematian dan kematian tidak akan banyak M M M berikan arti apa-apa lagi dalam keadaan Ye Ang demikian. Karena itulah maka beberapa bagian dari pasukan Sang Ling itu telah meniarah. Mereka telah meletakkan senjata mereka dan M M M matui perintah para prajurit lemah warah. Perlawanan Ye Ang paling sengit Ye Ang masih berlangsung adalah perlawanan prajurit Sang Ling Ye Ang berada di pintu gerbang. Mereka M M M M tidak melihat keadaan seluruh medan di seputar pada pokan itu. Bahkan M M reka sama sekali tidak M menduga bahwa ada juga pasukan Sang Ling Ye Ang sempat menyerah. Tetapi kenyataan itu M M M M terjadi. Sekelompok kecil pasukan Sang Ling Ye Ang terpisah karena pasukan lemah warah Ye Ang menusuk M M otong arna pertempuran M M M M telah meniarah. Dalam saat-saat yang demikian, maka sebagian prajurit lemah warah Ye Ang telah kehilangan lawan, mengalir ke pintu gerbang. Orang-orang Sang Ling Ye Ang menyerah, telah diperintahkan untuk berdiri melekat dinding. Para prajurit lemah warah berdiri di hadapan M M reka dengan ujung senjata yang siap menghunjam ke perut mereka jika orang-orang Sang Ling itu M mencoba untuk mengingkari penirahannya. Sementara sebagian dari para prajurit lemah warah telah bergeser untuk menekan orang-orang Sang Ling Ye Ang masih mengadakan perlawanan, terutama di pintu gerbang itu. Karena itulah maka prajurit Sang Ling di pintu gerbang menjadi heran bahwa lawan mereka justru bertambah-tambah. Prajurit lemah warah itu seakan-akan telah berkembang sampai batas yang tidak terlawan lagi. Sebenarnya lah dari segala bagian dari pertempuran itu, prajurit lemah warah telah mengalir ke arna yang menjadi semakin sempit. Bahkan para prajurit yang berada di dalam padepokan pun telah bergeser ke pintu gerbang pula, karena prajurit Sang Ling di luar dinding telah menyerah. Hanya sekelompok kecil sajalah Ye Ang masih berjaga-jaga di dalam dinding padepokan itu. Aku Sang Ling sendiri tidak sempat eme-em perhatikan lagi pertempuran itu. Ia eme-emang dibekali oleh satu kaya akinan bahwa prajurit Sang Ling adalah prajurit Ye Ang terbaik di seluruh Singasari. Meskipun jumlah prajurit lemah warah lebih banyak dari prajurit-prajuritnya, namun Aku Sang Ling yakin bahwa prajurit-prajuritnya akan mampu eme-emang atasi. Namun ternyata keyakinan Aku itu tidak terbukti dalam keadaan yang eme menentukan itu. Bahkan hampir semua prajuritnya telah menierah setelah jatuh korban yang tidak diduga sebelumnya. Pertempuran di pintu gerbang pun kemudian menjadi tidak seimbang lagi. Prajurit lemah warah yang menjadi hampir berlipat ganda. Karena itu maka ruang gerak prajurit Sang Ling pun menjadi semakin sempit. Akhirnya setiap prajurit Sang Ling harus berhadapan dengan dua atau tiga orang lawan. Mereka yang berbangga diri bahwa kemampuan mereka melampaui kemampuan prajurit dimanapun juga di seluruh kediri bahkan Singasari itu, harus mengakui satu kenyataan bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu, maka para prajurit Sang Ling di pintu gerbang itu pun tidak eme punyai pilihan lain. Jika semula tidak ada niat sama sekali menierah, maka akhirnya mereka eme mendengar seorang senapati lemah warah berteriak, kenapa kalian tidak menyerah saja? Bukan berarti bahwa kalian seorang pecengecut. Tetapi kalian tidak dapat ingkar akan kenyataan itu. Jika kita masih harus bertempur terus, maka berarti prajurit lemah warah akan melakukan pembunuhan yang tidak berarti lagi. Nyawa kalian pun menjadi tidak berarti pula, karena kematian kalian sudah tidak eme menentukan apa-apa lagi bagi pertempuran ini. Karena itu, prajurit lemah warah merasa berkeberatan untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Para prajurit Sang Ling eme memang sudah tersudut ke dalam keadaan yang sulit. Mereka eme memang harus eme memilih antara menyerah atau mati. Tetapi kematian eme mereka eme memang tidak. Eme memberikan arti apa-apa bagi pertempuran itu. Sehingga dengan demikian maka kematian eme mereka tidak lebih dari usaha eme membunuh diri dengan sia-sia. Karena itu, maka setiap prajurit Sang Ling pun harus mengakui bahwa eme memang tidak ada pilihan lain kecuali menyerah terhadap prajurit lemah warah dan isi pada pokan suriantal itu. Mereka tidak akan dapat mengingkari keniatan bahwa ujung-ujung senjata telah siap menembis dada eme mereka, betapapun mereka melakukan perlawanan. Agaknya para prajurit Sang Ling itu telah eme memilih untuk menyerah daripada eme membunuh diri. Itulah sebabnya, maka mereka pun KM Udian telah melepaskan senjata mereka. Hampir dalam waktu yang bersamaan. Ketika seorang perwira lemah warah menjatuhkan perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk MM berikan kesempatan kepada lawan-lawan eme mereka menyerah. Demikianlah, MAK akhirnya para prajurit Sang Ling itu pun telah menyerah. Pertempuran pun kemudian telah hampir selesai seluruhnya. Jika satu dua kelompok kecil masih mengadakan perlawanan maka hal itu tidak banyak berpengaruh atas pertempuran itu dalam keseluruhan. Dengan demikian, maka pertempuran yang tinggal adalah pertempuran antara Aku Sang Ling eme melawan Aku Lemah Warah. Setiap kali mereka mendengar teriakan nyaring, maka keduanya eme memang tersentuh untuk ingin mengetahui apa yang terjadi. Tetapi pertempuran antara keduanya sama sekali tidak eme memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Karena itu, maka pertempuran dengan benturan-benturan ilmu yang dasyat itu telah terjadi. Semakin lama justru menjadi semakin dasyat. Keduanya eme memiliki kemampuan ilmu yang sangat tinggi sehingga karena itu maka pertempuran yang terjadi agaknya sulit untuk diikuti. Ketika para prajurit Sang Ling menierah, maka beberapa orang senapati telah bergeser mendekati arna yang menggetarkan jantung itu. Bahkan mereka telah eme membawa dua orang senapati tertinggi pasukan Sang Ling. Aku Sang Ling berkata salah seorang senapati lemah warah, tidak ada yang dapat kau lakukan selain menyerah. Semua prajuritmu telah menierah, karena mereka tidak eme mempunyai pilihan lain. Jika mereka tidak eme menierah, maka yang terjadi adalah bunuh diri bersama-sama tanpa artis ema sekali. Karena itu, aku. Sebagai seorang kesatia, sebaiknya aku mengakui kekalahan aku. Tutup mulutmu, teriak aku Sang Ling. Prajurit Sang Ling pantang menierah. Dengarlah laporan senapati mu, berkata senapati lemah warah itu. Aku Sang Ling sempat melihat senapatinya hadir bersama senapati lemah warah. Ia pun segera mengerti, bahwa yang dikatakan oleh senapati lemah warah itu benar. Karena itu, ema kemarahannya pun eme menjadi semakin eme muncak. Dengan lantang ia berkata, hi apakah cucurut-cucurut itu eme memang eme ni erah? Senapati lemah warah itu pun telah eme menggamet senapati Sang Ling sambil berdesis, katakanlah. Jika aku Sang Ling sedih eme mendengarkan, maka persoalan ini akan cepat selesai. Senapati lemah warah mendesaknya, cepat. Sebelum kami bertindak atas aku Sang Ling. Keduanya tidak terlibat dalam perang tanding, sehingga karena itu, maka kami pun akan dapat ikut serta eme melibatkan diri. Jika kami tidak berani mendekat, maka kami akan dapat menghujani aku Sang Ling dan anak panah. Agaknya aku Sang Ling bukan seorang yeang kebal. Senapati Sang Ling itu termangu emangu. Namun ketika senapati lemah warah menggametnya sekali lagi, maka katanya, ampun aku. Kami tidak eme punyai pilihan lain. Gila, teriak aku Sang Ling. Kemarahannya tidak dapat dibendungnya lagi. Karena itu, maka ia pun telah kehilangan perhitungan. Nalarnya tidak lagi dipergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga karena itu maka ia pun telah berusaha untuk eme melepaskan kemarahannya kepada senapati-senapati Sang Ling sekaligus para senapati dari lemah warah. Aku Sang Ling itu tidak ingat lagi, bahwa tidak sepatutnya ia berbuat sesuatu kepada mereka. Namun niatnya menghukum prajuritnya sendirilah yang telah mendorongnya untuk melakukannya. Sejenak kemudian Aku Sang Ling telah meloncat surut beberapa langkah. Ia hanya eme memerlukan waktu sekilas untuk melepaskan ilmu-nya ke arah para senapati dari kedua belah pihak yang berdiri tidak jauh dari arena. Para senapati itu eme memang melihat. Namun mereka tidak banyak eme punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Mereka tidak eme ngira bahwa Aku Sang Ling akan eme menjadi kehilangan akal dan kekasatriaannya sehingga ia akan menyerang para senapati itu. Yang dapat dilakukan oleh para senapati itu kemudian hanyalah berusaha untuk menghindarkan diri. Mereka pun dengan serta merta telah berloncatan sambil menjatuhkan dirinya. Namun Aku Lemah Warah tidak eme membiarkan semuanya itu terjadi. Dengan segala kemempuannya, maka ia telah berusaha untuk menjegahnya. Pada saat yang hampir bersamaan maka Aku Lemah Warah telah menyerang Aku Sang Ling dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Serangan Aku Sang Ling terhadap para senapati itu eme memang dasyat sekali. Lontaran angin prahara yang lepas dari dirinya telah melanda para senapati itu. Namun pada saat itu, kekuatan lain telah eme menghantam Aku Sang Ling. Sehingga bagaimanapun juga, kedasyatan ilmu Aku Lemah Warah itu telah eme pengaruhi serangan Aku Sang Ling. Bahkan Aku Sang Ling sendiri seakan-akan telah dilanda oleh kekuatan yang sangat dasyatnya itu. Karena itulah maka angin prahara yang melanda para senapati itu pun telah terguncang pula. Arahnya tidak lagi tepat sebagaimana dikehendaki oleh Aku Sang Ling, menghancurkan para senapati dari lemah warah ye yang telah mengalahkan para senapatinya dan para senapati Sang Ling sendiri yang telah menyerah kepada lawan-lawannya. Meskipun demikian, namun kibasan arus prahara itu masih eme merupakan sentuhan yang dasyat bagi para senapati itu. Beberapa orang di antara emereka yang telah berloncatan itu, ternyata telah diterpa oleh keekuatan yang tidak terlawan. Beberapa orang di antara emereka telah terlempar beberapa langkah ke samping. Dengan kerasnya mereka telah terbanting jatuh. Bahkan beberapa orang di antara mereka eme rasa seakan-akan tulang-tulangnya telah berpatahan. Namun dalam pada itu, akibat yang dasyat sekali telah menimpa Aku Sang Ling. Serangan Aku Lemah Warah yang keera sekali telah eme menghantam Aku Sang Ling. Bukan saja arus kekuatan yang luar biasa. Tetapi serangan Aku Lemah Warah seakan-akan mengandung panasnya api di perut gunung. Itulah sebab ni amaka Aku Sang Ling telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Ilmu yang dasyat dari Aku Lemah Warah bulat-bulat telah mengenainya tanpa perlawanan. Justru pada saat Aku Lemah Warah terkejut eme melihat Aku Sang Ling melepaskan serangannya kepada beberapa orang perwira dari Lemah Warah dan Sang Ling sendiri. Sehingga karena itu, maka agaknya Aku Lemah Warah sendiri tidak sempat eme perhitungkan kekuatannya yang dilontarkan lewat ilmunya itu. Beberapa saat keadaan eme menjadi hening. Para perwira yang terhempas oleh kekuatan Aku Sang Ling mulai berusaha untuk bangkit. Tetapi beberapa orang di antaranya, rasa-rasanya tidak eme punya kekuatan lagi. Tulang-tulang mereka rasa-rasanya tidak eme punya kekuatan lagi. Tulang-tulang mereka rasanya sudah berpatahan. Namun ia yang lain dengan susah peyah telah bangkit. Sementara itu, Aku Sang Ling sendiri terkapar di atas tanah. Beberapa saat Aku Lemah Warah termangue-mangue memandang tubuh yang diam itu. Namun kemudian ia pun melangkah perlahan-lahan. Wajahnya nampak muram. Di seputar dinding padepokan, prajurit Lemah Warah dan orang-orang padepokan suriantal itu berdiri bagaikan. Emem beku. Perlahan-lahan mereka bergeser mendekat. Namun rasa-rasanya jantung mereka dicengkam oleh ketegangan yang sangat. Di luar padepokan, para prajurit Lemah Warah tidak melihat apa yang terjadi. Tetapi dari mulut ke mulut, akhirnya mereka pun eme mendengar juga bahwa pertempuran telah selesai seluruhnya. Sedangkan Aku Sang Ling terbaring diam di tanah. Tidak seorang pun yeang dapat eme ngatakan, apakah yang telah terjadi atas dirinya. Dalam pada itu, para prajurit Sang Ling bagaikan. Emem beku ditempat eme mereka masing eme asing. Mereka sudah tidak bersenjata lagi. Di hadapan mereka prajurit Lemah Warah masih eme nunggu perintah apakah yang harus eme mereka lakukan. Aku lemah warah eme emang masih belum menjatuhkan perintah apapun juga. Perlahan-lahan ia mendekati tubuh yang terbaring diam itu. Dengan jantung yang berdebaran. Aku lemah warah telah berjongkok di sisi tubuh yeang diam itu. Dengan tangan gemetar Aku lemah warah telah meraba dada Aku Sang Ling. Wajahnya yeang tegang menjadi semakin tegang. Hampir di luar sadarnya, maka Aku lemah warah itu meletakkan telinganya di dada Aku Sang Ling. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kekuatan ilam unya yeang dasyat dan tidak terkendali telah menghancurkan bagian dalam tubuh Aku Sang Ling. Dengan demikian maka Aku Sang Ling itu telah terluka parah. Aku lemah warah telah em berikan isyarat agar para perwira yeang masih mampu bergerak untuk em mendekat. Kepada salah seorang di antara mereka Aku memerintahkan untuk em memanggil seorang yang em miliki pengetahuan tentang pengobatan dari pasukan lemah warah. Perwira itu pun kemudian telah berjalan tertatih-tatih mendekati sekelompok prajurit lemah warah yeang ragu-ragu. Pemimpin kelompok prajurit itu telah meni ongsongnya sambil bertanya, apakah ada perintah? Perwira itu pun kemudian menyampaikan perintah Aku untuk em memanggil seorang yang em memahami tentang pengobatan yang ada di antara pasukan lemah warah. Aku Sang Ling terluka parah, desis perwira itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, tetapi bagaimana dengan pasukan ini? Semua prajurit Sang Ling telah meniarah. Untuk sementara kalian agar tetap dalam kedudukan kalian, berkata perwira itu, masih belum ada perintah apapun juga. Tetapi kalian dapat mulai em mengatur para tawanan itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun, ia pun segera em memanggil seorang di antara beberapa orang tabib yang ada di antara para prajurit lemah warah. Tabib yang em memang sudah terbiasa mengikuti pasukan di peperangan. Ternyata yang datang menghadap Aku lemah warah tidak hanya seorang. Dua orang yang dianggap tabib yang paling baik telah datang menghadap untuk menerima perintah. Aku lemah warah termangu em memang sejenak. Namun kemudian katanya, usahakan agar Aku Sang Ling dapat diselamatkan nyawanya. Agaknya lukanya terlalu parah. Yang kemudian masih berjaga-jaga di padepokan itu adalah em mereka yang bertugas. Sebagian dari mereka adalah para prajurit lemah warah, sementara sebagian lagi adalah para penghuni padepokan itu. Sementara yang lain-lain telah tenggelam dalam istirahat karena kerja yang melelahkan. Setelah mereka bertempur dengan MN ngerahkan segenap kemampuan, MAK mereka masih harus MN ngusung kawan-kawan mereka yang terluka. Kemudian mereka masih menyelenggarakan kawan-kawan mereka yang gugur di pertempuran, sementara yang lain mengamati para prajurit Sang Ling yang MN ngerah Ye yang mendapat tugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan mengurusi kawan-kawan mereka yang terbunuh di medan. Dengan demikian maka padepokan itu pun kemudian telah menjadi lengang. Yang nampak adalah orang-orang yang berbaring di sana-sini. Sebagian besar dari mereka telah tertidur ni enyak. Namun demikian mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Yang bertugas telah M melakukan tugas M mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan para tabib pun seolah-olah tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat, karena mereka harus merawat orang-orang yang terluka dari kedua belah pihak. Sementara itu, para tabib yang ikut dalam pasukan Sang Ling pun telah ikut pula MN belantu merawat. Kawan-kawannya yang mengalami cedera di peperangan. Dua orang tabib yang merawat Aku Sang Ling ternyata mengalami banyak kesulitan. Lukanya M memang sangat parah, sehingga kedua orang tabib itu harus berjuang dengan puncak kemampuan M mereka untuk dapat M menolong Aku Sang Ling itu. Bahkan kedua orang itu telah berhubungan pula dengan tabib yang dibawa oleh pasukan Sang Ling. Apalagi di antara mereka terdapat seorang tabib yang sudah terbiasa melayani dan merawat Aku Sang Ling dalam keadaannya sehari-hari. Namun tabib itu pun berharap-harap cemas melihat keadaan Aku Sang Ling. Meskipun keadaannya nampaknya berangsur baik, pernafasannya yang mulai teratur, tetapi segala kemungkinan masih saja dapat terjadi. Apalagi Aku Sang Ling itu masih belum MMBK matanya meskipun ujung kaki dan tangannya telah mulai bergerak-gerak. Tetapi kedua orang tabib dari lemah warah dan tabib. Pribadi Aku Sang Ling itu berusaha sejauh dapat M mereka lakukan untuk mengobati Aku Sang Ling yang terluka parah di bagian dalam dadanya. Tabib Pie Ang lain pun tengah berusaha untuk menolong saudara seperguruan Aku Sang Ling. Seorang tabib dari Sang Ling di bawah pengawasan seorang perwira dari lemah warah dengan tekun berusaha untuk mengobati luka-luka di dalam tubuh saudara seperguruan Aku Sang Ling itu. Bahkan bukan saja terluka, tetapi segenap kekuatan dan kemampuannya seakan-akan telah terhisap habis. Demikian pula daya tahan tubuhnya pun sama sekali tidak lagi mampu berbuat sesuatu. Tetapi sebenarnya keadaan di dalam tubuhnya tidak separah Aku Sang Ling sendiri. Meskipun kekuatan dan kemampuannya bagaikan larut, namun lembat laun keadaan itu akan pulih kembali. Di tempat lain, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berada dalam perawatan. Keduanya tidak emengalami luka-luka di dalam tubuh. Tetapi luka-luka mereka terdapat pada kulit dagingnya. Meskipun demikian, keduanya pun emeng merlukan perawatan yang baik. Demikianlah, maka untuk beberapa hari pada pokan itu masih saja diliputi suasana Ye Ang Muram. Bahkan kadang-kadang masih terjadi seseorang yang tidak lagi dapat diselamatkan karena luka-lukanya telah meninggal. Mungkin seorang prajurit lemah warah, tetapi mungkin pula prajurit Sang Ling atau penghuni pada pokan Suriantal itu. Aku lemah warah M. Asih juga berada di pada pokan itu. Ia belum menentukan langkah-langkah berikutnya. Namun ia sudah berusaha untuk eme yakinkan Aku Sang Ling dengan cara yang sangat keras sebagaimana dikehendaki oleh Aku Wui Sang Ling sendiri. Pada saat-saat yang demikian M. Akamah Isamurti dan Mahisa Pukat kadang-kadang terpaksa merenungi batu berwarna kehijauan itu. Ternyata kehadiran batu itu eme-em punyai akibat Ye Ang Pahit. Korban demi korban telah jatuh. Kedua anak muda itu setiap kali melihat keadaan mereka yang terluka parah, merasakan tekanan pada jantung eme mereka. Rasa-rasanya jantung mereka berdetak semakin cepat. Keduanya selalu menghubungkan keadaan Ye Ang Parah itu dengan batu kehijauan itu. Tetapi ketika keduanya baru eme merenungi batu itu, Aku Wui telah datang kepada mereka. Agaknya Aku Wui dapat eme ngerti perasaan kedua anak muda itu. Namun demikian Aku Wui lemah warah itu pun masih juga bertanya, Kenapa kalian merenung? Aku, berkata Mah Isamurti dengan nada dalam, apakah benar kata orang, bahwa batu itu eme milik itu wah? Karena batu itu pula lah maka telah terjadi malapetakadi. Pada pokan ini, korban telah berjatuhan dan kini masih terdapat beberapa orang yang terluka parah. Bahkan baru saja seorang prajurit sang lingi yang terluka parah meninggal pula. Terima kasih telah menonton!